Tiga roda nasib. Semakin banyak Luan mendengarkan, semakin bingung dia. Dia tidak bisa tidak bertanya, bukankah kamu mengatakan bahwa roda takdir datang dengan garis keturunan? Mengapa aku punya tiga? Tidak ada yang mutlak. Izinkan saya bertanya, bagaimana jika ayah dan ibumu memiliki takdir roda? Pria dalam kabut hitam itu bertanya balik. Luan tertegun. Dia mengerutkan kening dan merenung. Pilih yang terbaik. Pria dalam kabut hitam tidak ragu-ragu dan menjawab langsung, ada roda takdir dan garis keturunan yang kuat dan lemah. Oleh karena itu, secara umum, pilihlah yang terbaik. Ayahmu memiliki faith will yang kuat dan begitu pula ibumu. Tapi nyatanya, mereka tidak sekuat ayahmu. Tapi roda takdir tidak diputuskan saat lahir. Itu terbentuk secara bertahap sebelum usia tiga tahun. Dengan kata lain, saat Anda baru lahir, Anda masih belum dikenal. Oleh karena itu, aku memberimu faith will juga. Pria dalam kabut hitam itu berkata. Kata-katanya sangat mengejutkan. Apa? Luan tertegun. Dia bertanya dengan heran, bukankah faith will berhubungan dengan garis keturunan? Bagaimana Anda bisa memberikannya kepada saya begitu saja? Seperti yang saya katakan, tidak ada yang mutlak. Jangan pernah berpikir bahwa hanya ada satu cara untuk melakukan segalanya. Ketika Anda cukup kuat, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Tria berkabut hitam itu berkata dengan suara tenang, seolah-olah apa yang dia lakukan tidak terpuji. Secara umum, bahkan jika saya memberi Anda roda takdir, Anda akan memiliki tiga roda takdir yang berbeda di tubuh Anda. Pada akhirnya, Anda akan memilih yang terbaik. Satu orang tidak dapat memiliki begitu banyak kemampuan. Tapi kamu berbeda. Anda perlu berterima kasih kepada satu orang, ibumu. Ibu, Luan mengulangi kata itu. Kedengarannya aneh. Dia belum pernah melihat seperti apa ibunya, juga tidak memiliki ingatan tentangnya. Itu benar. Pria dalam kabut hitam itu menganggup dan berkata, roda takdirnya sangat istimewa. Ia memiliki kekuatan penekan yang kuat. Tapi kekuatan penekan ini lebih seperti toleransi. Ditambah lagi, dia memilih mengorbankan dirinya untuk melindungimu sebelum dia meninggal. Karena kedua faktor ini, roda takdir ayahmu dan roda takdir yang kuberikan padamu bisa hidup bersama dengan sempurna tanpa menyakitimu. Pengorbanan Luan mendengarkan kata asing ini. Meskipun dia tidak tahu apa artinya, itu pasti proses yang menyakitkan dan menyiksa. Dia baru mengetahui bahwa dia masih memiliki orang tua kandung ketika dia mendengar kabar kematian ibunya. Ini merupakan pukulan berat baginya, meskipun dia belum pernah melihat ibunya sebelumnya. Ibuku, siapa namanya? Di mana kuburannya? Luan bertanya dengan lembut, suaranya bergetar. Namanya Luting. Adapun kuburan, pria berjubah hitam itu berhenti sejenak sebelum melanjutkan, pengorbanan tidak akan meninggalkan mayat. Tubuh Luan bergetar. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat tuannya dan bertanya, bagaimana dengan ayahku? Ayahmu. Entah kenapa, sosok dalam kabut hitam itu memberikan senyuman dingin, membuat Luan merasa cukup terkejut. Dia berkata, saya tidak akan memberitahu Anda siapa ayah Anda, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa dia masih hidup. Ketika Anda cukup kuat, Anda akan bertemu dengannya. Saat itu, kamu bisa bertanya padanya tentang ibumu. Luan menatap tuannya. Betapapun bodohnya dia, dia tahu bahwa ada banyak cerita di sini. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan mengangguk. Hanya itu yang bisa saya katakan tentang latar belakang Anda. Anda harus mencari tahu lebih banyak sendiri. Selanjutnya, saya akan memberitahu Anda lebih banyak tentang roda takdir Anda. Kata sosok dalam kabut hitam. Mendengar ini, Luan dengan cepat menjadi tenang. Dia mengerutkan kening dan mendengarkan dengan cermat sosok dalam kabut hitam. Ada tiga roda takdir di tubuhmu. Pertama, aku akan berbicara tentang roda takdir ibumu. Di bawah tekanan ganda roda takdirku dan roda takdir ayahmu, roda takdir ini tidak jelas. Bahkan tidak bisa dilepaskan dengan sendirinya. Tapi itu masih akan memberimu manfaat besar. Yang paling jelas adalah membuat es dan api kompatibel. Sosok dalam kabut hitam berkata dengan cepat. Luan tercengang dan bertanya tanpa sadar, apa artinya cocok dengan es dan api? Es adalah roda nasib yang diwariskan ayahmu kepadamu. Sosok dalam kabut hitam berkata, sekarang, saya akan memandu Anda untuk melepaskannya. Kemudian, kabut hitam terpisah dari sosok dalam kabut hitam dan langsung menuju ke dada Luan. Itu menghilang dalam sekejap. Seketika, Luan merasa tubuhnya penuh kekuatan. Dia bahkan merasa tubuhnya akan meledak. Organ dalamnya mendorong otot-ototnya. Pada saat ini, sosok dalam kabut hitam berkata, Sekarang, angkat tanganmu dan buka telapak tanganmu. Aku akan memandu esmu muncul. Rasakan dengan hati-hati aliran udara di tubuhmu. Ini adalah cara untuk melepaskan roda takdirmu. Mendengar ini, Luan dengan cepat merasakan tubuhnya dengan hati-hati. Seperti yang diharapkan, aliran udara menyembur keluar dari hatinya. Sebagian besar bergegas ke dantiannya. Setelah beredar di dantiannya, itu mengalir ke telapak tangannya. Dalam sekejap, Luan melihat sebongka es yang memancarkan rasa dingin tak berujung tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Kristal es melayang dengan tenang di tangannya. Itu sangat indah. Es bukanlah sesuatu yang istimewa. Sebagian besar guru tahu bahkan dapat mengubah Tianyuan menjadi es. Sosok dalam kabut hitam menjelaskan kepada Luan, Namun, semakin biasa bentuknya, semakin dalam untuk mengubahnya. Es Anda berbeda dari es biasa. Itu adalah, es dalam. Luan tertegun. Dia memandang tuannya dan mendengarkan dengan cermat. Deep ice adalah jenis es yang paling kuat. Namun, bahkan deep black polar ice dibagi menjadi beberapa tingkatan. Dan deep ice Anda adalah yang paling sempurna dari semua deep ice. Sosok dalam kabut hitam tiba-tiba tersenyum dan berkata, Ini juga mengapa deep ice Anda memenuhi syarat untuk hidup berdampingan dengan Api suci surga ke-9, saya. Api suci surga ke-9. Saat Luan bingung, dia tiba-tiba merasakan aliran udara keluar dari sisi lain hatinya dan bergegas ke dantiannya. Kemudian, deep ice di tangannya pecah. Kemudian, bola api merah muncul di tangannya. Nyala api begitu tebal sehingga tampak nyata. Api normal berwarna kuning, bukan merah kaya seperti ini. Ini adalah roda takdir yang kuberikan padamu, Api suci surga ke-9. Sosok dalam kabut hitam memandang nyala api dengan nostalgia di matanya dan berkata, Api suci surga ke-9 berbeda dari api biasa. Ini seratus kali lebih panas dari api biasa. Begitu dilepaskan, sulit untuk dipadamkan. Belum lagi Tianyuan, bahkan roda nasib biasa akan terbakar dalam sekejap di bawah api suci surga ke-9. Saat Anda mempraktikannya secara ekstrim, Anda akan menguasai banyak perubahan. Es dalammu juga sama. Saat kamu menjadi kuat, kamu bisa membekukan bumi atau membakarnya. Sosok dalam kabut hitam tersenyum dan berkata, Saat itu, aku ingin melihat orang yang bisa mengendalikan es di satu tangan dan api suci di tangan lainnya. Luan mendengarkan kata-kata tuannya. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba melihat kabut hitam keluar dari dadanya. Kemudian, Luan yang tidak terbiasa, terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Sekarang, coba lepaskan kedua jenis roda takdir dengan apa yang baru saja kamu rasakan, kata sosok dalam kabut hitam itu. Luan tercengang saat mendengar ini, dan kemudian alisnya bergetar. Ekspresinya menjadi sangat serius saat dia menganggup dengan penuh semangat dan berkata, Baiklah. Kemudian, Luan mengerahkan kekuatan di dadanya sesuai dengan cara dia menggerakkan aliran udara di tubuhnya. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa merasakan aliran udara keluar dari jantungnya. Kamu tidak bisa menggunakan ototmu untuk mengerahkan kekuatan di roda takdirmu. Sosok dalam kabut hitam mengerutkan kening dan berkata, coba rasakan detak jantungmu dan pandu aliran udara dengan nafasmu. Saat kamu benar-benar menguasainya, kamu bisa mengendalikan hatimu. Mendengar ini, Luan menatap sosok dalam kabut hitam dan mengerutkan kening. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan menutup matanya untuk merasakan hatinya dengan hati-hati. Bernapas. 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 Luan berusaha memperlambat nafasnya agar dia bisa merasakan aliran udara. Satu menit berlalu. Dua menit berlalu. Tiba-tiba, di telapak tangan Luan yang terbuka, ada ombak. Kemudian, sepotong es secara bertahap muncul dan terbentuk. Retakan. Begitu es terbentuk, ia pecah. Kemudian nyala api perlahan menyala di udara, memancarkan suhu yang mengerikan. Melihat ini, sosok dalam kabut hitam tersenyum dan berkata, kamu tidak lambat. Kamu layak untuk diajar. Luan membuka matanya dan melihat nyala api di tangannya. Dia sangat senang sehingga dia ingin melompat. Mendengar pujian sosok dalam kabut hitam, dia bahkan lebih bahagia, meskipun dia tidak tahu apa yang dikatakan sosok dalam kabut hitam itu, tidak lambat. Saat Luan hendak mengatakan sesuatu, sosok dalam kabut hitam berkata, jika kamu tidak bangun, orang-orang di luar akan melakukan sesuatu padamu. Setiap kali Anda tertidur, Anda akan melihat saya. Jangan khawatir. Setelah mengatakan ini, sosok dalam kabut hitam melambaikan tangannya. Luan menyadari sesuatu. Dia masih punya banyak pertanyaan. Ketika dia hendak menghentikan sosok itu, dia tiba-tiba menemukan bahwa ruang hitam itu memudar dengan cepat. Retakan. Retakan. Luan tiba-tiba membuka matanya, yang mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Kamu akhirnya bangun. Gao Dasan berdiri di depan Luan. Meski kaget, dia tetap berteriak gembira. 22. Luan sedang berbaring di tempat tidur, menatap Gao Dasan, yang sangat senang hingga dia akan menangis. Dia kemudian melihat sekeliling dan menemukan bahwa ada banyak orang di sekitarnya. Di mana ini, Luan bangkit dan menemukan bahwa tubuhnya yang sakit telah pulih sepenuhnya, tetapi kepalanya masih pusing. Dia mengusap rambutnya dan bertanya. Ini ruang kesehatan. Gao Dasan dengan cepat mendukung Luan, seolah-olah Luan akan jatuh kapan saja. Dia berkata, Baru saja, wajahmu merah dan putih, dan tubuhmu panas dan dingin. Tidak peduli bagaimana kami memanggilmu, kamu tidak menanggapi. Itu membuat kami takut setengah mati. Luan tertegun, dan kemudian dia mengerti bahwa itu adalah reaksi dari menggunakan Deep Eyes dan Nine Heaven Secret Flame. Benar saja, itu bukan mimpi, tapi sesuatu yang benar-benar terjadi. Bagaimana kamu tahu sesuatu terjadi padaku? Luan menggosok kepalanya dan bertanya setelah dia sedikit lebih bangun, bukankah aku di asrama? Kamu masih bertanya, kami akan menemukanmu malam ini untuk mendiskusikan pergi ke Serikat Pemburu untuk menghasilkan uang. Fuyu membukakan pintu untuk kami, dan tidak peduli bagaimana kami memanggil pintumu, tidak ada suara. Baru kemudian kami menemukan bahwa Anda telah pingsan. Gao Dasan berkata dengan rasa takut yang berkepanjangan, jika kami tidak mengirimmu ke sini tepat waktu, aku khawatir kamu akan kehilangan nyawamu. Bagaimana perasaanmu sekarang? Terima kasih, kakak Gao. Aku baik-baik saja. Melihat tatapan gugup Gao Dasan, Luan merasakan semburan kehangatan di hatinya dan berkata sambil tersenyum. Tidak perlu berterima kasih padaku. Gao Dasan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lantang, Kemarin, kamu membelaku, dan aku belum berterima kasih padamu. Kamu benar-benar saudara. Karena kamu adalah saudara sejati, kamu tidak perlu berterima kasih kepada siapapun. Luan berkata sambil tersenyum. Dia memutar kepalanya dan segera menemukan sosok duduk di sudut. Luan bangkit dari tempat tidur, dan Gao Dasan takut dia akan jatuh, jadi dia menopangnya. Luan berjalan ke sudut dan berkata, Kamu juga di sini. Fuyu mendonga dan menatap Luan dengan matanya yang indah. Dia berkata dengan ringan, Sudah kubilang kamu baik-baik saja, tetapi mereka bersikeras untuk datang. Begitu dia mengatakan ini, Gao Dasan dan yang lainnya tersipu. Pada saat ini, dokter melihat Luan sudah bangun, jadi dia mengajukan beberapa pertanyaan dan membiarkan Luan dan yang lainnya pergi. Sudah jam 8 malam, tapi masih banyak siswa di jalan. Beberapa siswa sedang mengobrol dan berjalan-jalan, sementara yang lain sedang berlatih heaven essence mereka, yang menarik perhatian Gao Dasan dan yang lainnya. Fuyu kembali ke asrama terlebih dahulu, sementara Gao Dasan dan yang lainnya. Tiba-tiba, Gao Dasan menoleh dan berkata kepada Luan, Kakak Lu, ayo pergi ke Serikat Pemburu. Tetapi dia berkata kepada saya, dia harus mengatakan bahwa kita bahkan bukan level 1 surga untuk menangkap. Jadi begitu, Luan menganggup pelan, lagi pula dia kekurangan uang, jadi dia berkata, oke, ayo pergi ke Serikat Pemburu. Ayo pergi, persatuan pemburu masih terbuka, jadi ayo pergi. Gao Dasan berkata dengan bersemangat ketika dia melihat bahwa Luan setuju. Kemudian, sekelompok orang dengan cepat bergegas ke persatuan pemburu. Bagaimanapun, mereka semua adalah anak-anak dari keluarga miskin. Pada usia ini, tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan subsidi dari keluarga mereka. Ketika mereka tiba di persatuan pemburu, 7 atau 8 orang berhenti. Mereka mengangkat kepala dan melihat bangunan 3 lantai yang terlihat sangat sederhana. Meskipun sangat sederhana, itu memberi orang perasaan berdarah. Seolah-olah ini adalah tempat tinggal seorang tukang daging. Li Dong Shi menelan seteguk air liur dan berbisik, bau darah di sini sangat kuat. Luan dan Gao Dasan mengangguk. Luan berkata, ayo masuk dan lihat. Setelah mengatakan itu, saat mereka akan terus bergerak maju, tiba-tiba mereka melihat sekelompok orang di kejauhan. Empat dari mereka membawa binatang aneh yang tampak seperti badak. Mereka melangkah menuju serikat pemburu. Zenggang, kamu membawa kembali binatang aneh lagi. Seseorang di pintu mengenali orang yang berjalan di depan dan berkata dengan keras. Orang yang dipanggil tertawa tiga kali ketika mendengar seseorang berbicara dengannya. Dia menepuk kulit binatang aneh itu dan berkata, ya, saya butuh beberapa hari untuk membunuh binatang aneh. Sekarang kamu sudah mendapatkan uang, kamu harus mentraktirku minum. Jangan khawatir, Anda tidak akan pendek. Luan dan yang lainnya memandangi sekelompok orang yang membawa binatang buas aneh ke dalam persatuan pemburu. Mereka mau tidak mau bertanya, apakah mereka dari serikat pemburu? Ya. Gao Dasan menganggup dan berkata sambil berpikir, ketika saya bertanya tentang persatuan pemburu, saya mendengar dari orang lain bahwa seseorang bernama Wang Zenggang adalah siswa kelas 4 di sekolah ini. Dia sudah menjadi makhluk surgawi tingkat 9 dan akan menjadi master surgawi tingkat pertama. Dia seperti kakak laki-laki di Hunters Union. Dia sangat berpengalaman dalam berburu binatang aneh, tapi... Tapi apa? Luan bertanya. Gao Dasan melirik Luan dan berbisik, tapi ku dengar ada masalah dengan karakter orang ini. Luan mengerutkan kening dan bertanya, Apa maksudmu? Jangan tertipu dengan betapa dermawannya dia barusan. Dia sebenarnya sangat pelit. Setiap kali dia berburu binatang aneh, dia mengambil bagian terbesar dan memberikan sedikit uang kepada yang lain. Jika dia menemukan inti kristal binatang aneh yang dia sukai, dia bahkan akan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Yang lain tidak akan mendapatkan apa-apa dan bekerja tanpa hasil. Gao Dasan mengerutkan kening dan berkata dengan jijik, Saya juga mendengar bahwa orang ini memiliki temperamen yang sangat buruk. Siapapun yang memprovokasi dia akan dipukuli. Dia dianggap tiran di sekolah. Siapapun yang melihatnya harus menghindarinya. Gao Dasan berpikir sejenak dan berkata, Mengapa kita tidak kembali lagi di lain hari? Mengapa? Luan mengerutkan kening dan bertanya, Hanya karena dia ada di sini. Ya, jika kita tidak tahu kesalahan kita dan memprovokasi dia, saya khawatir kita tidak akan mampu menanggung akibatnya. Gao Dasan berkata dengan sedikit khawatir. Luan semakin mengernyit. Melihat temannya yang sedikit ketakutan, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Tidak peduli seberapa kuat dia, dia bukan seorang guru surgawi, tetapi seorang guru surgawi level 9. Jika kita ingin menjadi pemburu, kita harus menghadapi monster aneh level 1 yang sebenarnya. Bahkan jika dia takut, bagaimana kita bisa berburu? Lebih baik kembali secepat mungkin. Mendengar kata-kata marah Luan, Gao Dasan sedikit bingung. Dia terbiasa menjadi orang miskin. Ketika dia melihat orang yang galak, dia selalu sedikit pemalu. Tapi melihat mata Luan yang penuh tekat, dia juga menarik nafas dalam-dalam. Lu kecil benar. Gao Dasan berkata dengan lantang, Jika kita takut pada segalanya, bagaimana kita bisa mengubah takdir kita? Itu benar. Yang lain juga berkata, Ayo pergi. Luan melirik yang lain dan memimpin untuk melangkah menuju persatuan pemburu. Ketika yang lain melihat ini, mereka buru-buru mengikuti. Ketika kelompok itu memasuki persatuan pemburu, mereka menemukan bahwa bagian dalam gedung itu jauh lebih besar daripada yang terlihat dari luar. Meski sudah malam, masih banyak orang di dalamnya. Di bagian depan, ada konter panjang. Di belakangnya berdiri lima orang, menerima setiap orang yang datang. Binatang aneh yang dibawa Wang Zenggang ditempatkan dirak di samping. Beberapa pria parubaya mengelilingi binatang aneh itu dan terus melihatnya. Kadang-kadang, mereka mengobrol dengan Wang Zenggang. Mereka melihat pangkat binatang aneh itu. Gao Dasan melihat Luan berjalan dan melihatnya, jadi dia berjalan ke sisinya dan menjelaskan, meskipun mereka semua memiliki monster aneh level 1, masih ada perbedaan peringkat. Perbedaan harganya cukup sedikit. Luan mengangguk. Melihat binatang aneh yang mati itu, dia sedikit mengernyit. Segera, dia tiba di depan resepsionis. Luan dengan hati-hati menatap gadis di depannya. Dia terlihat sangat muda, sekitar 17 atau 18 tahun. Dia harus menjadi murid. Dia sangat cantik. Tetapi ketika mereka datang ke sini, dia bahkan tidak mengangkat kepalanya, seolah dia tidak melihat mereka. Halo, kami ingin bergabung dengan serikat pemburu. Luan mengerutkan kening dan berkata. Akhirnya, gadis itu mengangkat kepalanya dan menatap mereka. Dia dengan santai bertanya, kamu level berapa? Beberapa dari mereka tertegun. Mereka saling memandang dengan ekspresi canggung di wajah mereka. Luan juga sedikit malu. Dia terbatuk ringan dan berkata, kami baru saja masuk sekolah. Kami ingin bekerja keras di sini dan membantu. Dengan kata lain, kamu bahkan bukan Celestia level 1. Gadis itu melirik mereka. Siapapun bisa mendengar penghinaan dalam suaranya. Dia berkata, jika Anda bukan surgawi level 1, Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mendaftar. Jika Anda ingin bergabung dengan serikat pemburu, pergilah keluar dan tunggu. Jika ada tim yang menyukai Anda, Anda secara alami akan menjadi pembantu mereka. 23. Luan sedikit mengernyit saat mendengar nada gadis itu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan menatap gaudasan dan yang lainnya. Dia menemukan bahwa mereka juga tidak terlihat bahagia, jadi dia berkata, ayo kita keluar dan melihat-lihat. Gaudasan memandangi gadis cantik itu dan memelototinya saat dia menundukkan kepalanya. Dia kemudian dengan marah pergi bersama Luan. Luan melihat ke sekeliling persatuan pemburu dan menemukan bahwa memang ada beberapa kelompok orang yang membentuk lingkaran mereka sendiri untuk berbicara. Tampaknya setiap kelompok adalah satu tim. Setelah melihat sekeliling, Luan memperhatikan sekelompok orang. Kelompok orang itu berbeda dari lingkaran lain. Lingkaran lainnya semuanya berpusat di sekitar seorang pria, tetapi lingkaran ini berpusat di sekitar seorang gadis. Gadis itu tampak berusia sekitar 19 tahun. Dia berpakaian seksi, memperlihatkan belahan dada yang dalam di depan dadanya. Sisi ropnya sampai ke pahanya. Kakinya yang panjang terlihat ketika dia bergerak sedikit, menyebabkan imajinasi orang menjadi liar. Gadis ini sangat ceria dan bahkan bisa dikatakan pemarah. Hanya dalam satu menit, Luan menemukan bahwa gadis ini telah memukul kepala orang lain dua kali. Meskipun itu hanya lelucon, itu menunjukkan bahwa orang ini adalah kakak perempuan. Yang lain juga melihat sekeliling dan melihat banyak orang tidak berani berbicara. Gao Dasan mau tidak mau bertanya pada Luan, kemana kita akan pergi? Ayo pergi ke sana, kata Luan, melihat ke depan. Gao Dasan mengikuti pandangan Luan dan melihat gadis jangkung dan seksi itu. Matanya berbinar dan dia berkata, kamu punya selera yang bagus. Luan tanpa daya memutar matanya ke arah Gao Dasan dan berkata, meskipun orang ini tampaknya sedang terburu-buru, dia seharusnya menjadi orang yang mudah diajak bicara. Yang lain semuanya sombong dan tidak mau berbicara dengan teman mereka. Ini adalah satu-satunya kesempatan. Dengan itu, Luan berkata kepada orang-orang di belakangnya, tidak perlu terlalu banyak orang untuk pergi. Saudara Dasan dan saya akan pergi. Kalian tunggu di sini sebentar. Li Dong Shi dan yang lainnya dengan cepat mengangguk. Mereka sudah sedikit takut dan memiliki harga diri yang rendah, sehingga mereka tidak berani berbicara. Luan dan Gao Dasan berjalan menuju sekelompok orang itu. Ketika mereka datang di belakang orang banyak, tidak ada yang memperhatikan mereka. Luan terbatuk pelan dan bertanya dengan sopan, maaf, bisakah kami bergabung dengan tim Anda? Begitu dia mengatakan ini, semua orang terdiam dan menoleh untuk melihat dua orang di depan mereka. Salah satunya tinggi dan kuat, sementara yang lain terlihat sangat mudah. Semua orang menatap mereka berdua dengan rasa ingin tahu. Benar saja, seperti yang diharapkan Luan, wanita itu maju dua langkah, dan orang-orang di sekitarnya memberi jalan untuknya. Wanita itu dengan hati-hati menaksir mereka berdua, lalu memandangi sekelompok orang yang telah menatap mereka dari jauh. Dia membuka mulutnya dan bertanya dengan dingin, apakah kamu murid baru? Iya, Luan menganggup dan berkata, kami baru saja mendaftar kemarin. Kami ingin bergabung dengan tim Anda untuk membantu Anda dan mendapatkan uang. Menghasilkan uang, wanita itu memandang Luan, yang sedikit lebih pendek darinya. Dia bisa melihat bahwa dia baru berusia 12 atau 13 tahun. Dia tidak bisa menahan cibiran dan berkata, tim saya sudah memiliki cukup banyak orang. Mengapa saya harus memberikan uang kepada orang-orang seperti Anda? Saat dia mengatakan ini, wanita itu menoleh untuk melihat Li Dong Shi dan yang lainnya dikejauhan dan berkata, ketika kita mencapai pegunungan, kamu tidak hanya tidak dapat membantu, tetapi aku juga harus melindungimu. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, ini adalah kesepakatan yang kalah. Luan mendengarkan kata-kata wanita itu, tetapi dia tidak marah sama sekali. Dia memandang wanita itu dan berkata dengan tenang, akan selalu ada tempat di mana kami dapat memanfaatkan orang. Kami tidak ingin menghasilkan banyak uang. Kami hanya ingin mencari nafkah. Keduanya saling memandang. Wanita itu menatap pemuda dengan pakaian kasar di depannya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa orang-orang ini adalah anak-anak dari keluarga miskin? Ada begitu banyak orang di sini. Apakah kamu sudah menanyakan semuanya? Wanita itu mengangkat alisnya dan bertanya. Tidak. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan jujur, tidak perlu bertanya kepada yang lain karena mereka pasti tidak akan setuju. Oh. Wanita itu tersenyum dan menatap Luan dengan sedikit lebih tertarik. Dia bertanya, Lalu menurutmu mengapa aku akan setuju? Apakah Anda tahu bagaimana menilai orang? Ketika Luan mendengar ini, dia tidak menjawab. Dia memang tahu bagaimana menilai orang, karena ini adalah kemampuan dasar hidup. Ketika dia menjadi budak, banyak orang tidak tahu bagaimana mereka membuat marah tuannya ketika mereka dieksekusi. Kuncinya adalah bisa membaca pikiran orang lain dan mengetahui karakter dan pemikiran mereka. Melihat Luan yang pendiam, wanita itu menjadi lebih tertarik. Karena dia awalnya ingin menekan pemuda ini tidak peduli apa yang dia katakan. Tapi dia tidak menyangka pemuda ini tidak akan mengatakan apapun. Ini membuatnya lengah. Orang-orang di sekitar juga menyatakan minat mereka. Mereka memandang Luan seolah-olah sedang menonton pertunjukan yang bagus. Bergabung dengan tim kami untuk mencari nafkah bukanlah ide yang buruk. Lagi pula, saat kami pergi berburu di pegunungan, kami kekurangan orang untuk menjaga barang bawaan kami. Wanita itu menyilangkan tangannya di depan dadanya, membuat belahan dadanya semakin terlihat. Dia berkata, Tetapi jika Anda ingin bergabung dengan kami, Anda harus melalui ujian. Tes apa? Luan bertanya. Utara Akademi adalah pegunungan yang disebut Pegunungan Gongsu. Ada banyak binatang aneh di pegunungan. Kami juga pergi ke sana untuk berburu. Apa yang saya ingin Anda lakukan sangat sederhana. Ketika saya pergi ke pegunungan Gongsu kemarin lusa, tinggalkan kantong air di titik tertinggi gunung pertama. Sebelum fajar, Anda akan mengambilnya dan memberikannya kepada saya. Maka saya akan setuju untuk membiarkan Anda bergabung. Saat dia mengatakan ini, wanita itu mengangkat alisnya dan matanya berbinar. Dia berkata, Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Meskipun binatang aneh jarang muncul di pegunungan terluar, itu tidak sama sekali tidak ada. Apalagi di malam hari banyak harimau, macan tutul, serigala, dan serigala. Dengan kekuatan Anda saat ini dan orang biasa, itu akan menjadi bencana jika Anda bertemu dengan mereka. Jadi, apakah kamu berani pergi? Wanita itu memandang Luan dan memberinya tatapan provokatif. Dia berkata dengan menggoda, Seorang pria muda sepertimu adalah kelesatan terbaik untuk binatang buas itu. Hahaha. Pria di belakang wanita itu tertawa terbahak-bahak. Wanita itu juga berdiri tegak dan menatap Luan dengan penuh minat. Mendengar perkataan wanita itu, Gaudasan gemetar dan bergegas menuju Luan. Dia menarik lengan Luan dan berbisik. Luan, ku dengar pegunungan Gongsu sangat menakutkan di malam hari. Banyak siswa yang mati di sana. Mari kita lupakan saja. Luan sedikit mengernyit. Ekspresinya serius. Setelah berpikir sejenak di tengah tawa, dia mengangkat kepalanya dan menatap wanita itu. Dia bertanya dengan lembut, Setelah saya mendapatkan kantong air, di mana saya dapat menemukan Anda. Begitu dia mengatakan ini, semua tawa berhenti tiba-tiba. Senyum di wajah wanita itu semakin dalam. Dia menjadi semakin tertarik pada pemuda ini. Dia berkata, Setelah Anda mendapatkan kantong air, pergilah ke tingkat ketiga dari tanah tempering tubuh untuk menemukan saya. Oke, Luan sedikit mengernyit. Dia memandang wanita itu dan berkata dengan suara yang dalam, Saya harap Anda akan menepati janji Anda ketika waktunya tiba dan menjaga kita semua di sini. Tentu saja, wanita itu mengangkat kepalanya sedikit, rambutnya yang panjang begelombang berkibar di belakangnya. Dia berkata, Wanita cantik tidak pernah berbohong. Itu kesepakatan. Luan mendengarnya dan berkata dengan suara yang dalam. Dia kemudian berbalik dan berjalan menuju Li Dong Shi dan yang lainnya. Gao Dasan tersenyum pada kerumunan dan dengan cepat mengikuti jejak Luan. Melihat kedua mahasiswa baru itu pergi, orang-orang di sekitar mereka menggelengkan kepala dan berkata, mereka pasti akan menyerah. Wanita itu tersenyum dan melambaikan tangannya dengan santai. Dia terus mengobrol dengan bawahannya, menganggap ini sebagai episode yang tidak penting. Ketika Luan dan Gao Dasan tiba di depan orang-orangnya sendiri, semua orang langsung bertanya bagaimana kabarnya. Gao Dasan dengan kasar menceritakan percakapan barusan. Tiba-tiba, wajah semua orang menjadi gelap dan dipenuhi dengan kekecewaan. Dibandingkan mencari nafkah untuk biaya hidup, mereka lebih peduli dengan kehidupan mereka sendiri. Jika kita benar-benar tidak bisa melakukannya, mari kita tunggu sampai kita tinggal di akademi selama satu setengah tahun sebelum berpartisipasi. Pergi sekarang tidak diragukan lagi adalah bunuh diri. Li Dong Shi tidak bisa tidak berkata. Ya, seorang gadis juga berkata dengan malu-malu, kami telah memasuki akademi dan memiliki masa depan yang cerah. Tidak perlu mengambil risiko untuk sedikit uang sekarang. Jika tidak, keluarga kami akan sangat sedih. Yang lain juga setuju. Bahkan Gao Dasan tidak dapat membantu tetapi berbicara dan membujuk Luan, Lu kecil, kita semua adalah anak-anak dari keluarga miskin. Keluarga kita mengandalkan kita untuk menjadi guru surgawi sehingga kita dapat mengubah hidup kita. Tidak ada gunanya untuk mengambil risiko di sini. Luan melirik Dasan dan kemudian kekerumunan. Dia menemukan bahwa wajah semua orang sangat jelek. Namun, dia memahami orang-orang ini dengan sangat baik. Kakak Dasan benar. Luan tersenyum dan berkata, Aku hanya mengatakannya dengan santai. Aku tidak akan pergi. Sudah larut, ayo semua kembali ke asrama. Gao Dasan mendengar ini dan langsung menghela nafas lega. Dia menepuk bahu Luan dan berkata dengan keras, Benar. Di mana ada kehidupan di situ ada harapan. Saat kita menjadi master surgawi, kita akan berburu binatang aneh setiap hari. Luan tersenyum dan mengikuti kerumunan ke arah asrama. Namun, ketika dia meninggalkan persatuan pemburu, dia menoleh dan melihat ke utara. Pegunungan Gongsu. Dia harus pergi dan melihatnya malam ini. 24. Larut malam, di kaki Pegunungan Gongsu, bayangan hitam melintas. Setelah beberapa suara gemerisik, Luan berhenti di bawah pohon besar. Dia memegangi lututnya dan hanya bisa terengah-engah, berusaha menenangkan nafasnya sebanyak mungkin. Dalam perjalanan kembali ke asrama, setelah berpamitan dengan Gao Dasan dan yang lainnya, Luan tidak kembali ke asrama, melainkan langsung pergi ke Pegunungan Gongsu. Dia tahu apa yang dikatakan Gao Dasan dan yang lainnya masuk akal. Selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Tapi dia berbeda dari mereka. Meski berasal dari keluarga miskin, mereka masih memiliki sejumlah uang di saku. Mereka bisa hidup sebentar jika mereka hidup hemat. Tapi dia tidak bisa. Dia benar-benar tidak punya uang. Dia tidak bisa meminta Fuyu untuk mentraktirnya makan malam setiap hari, bukan? Apalagi sejak masuk akademi, mentalitas Luan mengalami perubahan drastis. Dia ingin mengubah nasibnya. Untuk ini, dia bisa lebih sabar dari sebelumnya, tetapi dia juga memiliki ambisi yang belum pernah dia miliki sebelumnya. Karena dia ingin mengubah nasibnya, dia ingin mengubahnya sepenuhnya. Dia ingin menjadi pembangkit tenaga listrik yang nyata, dan pembangkit tenaga listrik tidak akan takut memasuki pinggiran pegunungan Gongsu. Setelah beristirahat sejenak, Luan merasa jauh lebih baik. Tapi dia tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia mengangkat tangan kanannya dan menatapnya. Setelah sekitar setengah menit, bola api tiba-tiba muncul di permukaan. Kemudian, dengan kilatan api, itu berubah menjadi es yang memancarkan rasa dingin yang tak ada habisnya. Bang! Luan mengepalkan tinjunya dan es di tangannya menghilang. Dalam perjalanan ke sini, dia telah berlatih melepaskan roda takdir berulang kali. Setelah lebih dari dua jam latihan, dia akhirnya mempersingkat waktu untuk melepaskan roda takdir dari dua menit menjadi setengah menit. Luan tahu bahwa melepaskan surga asal dalam sekejap adalah keterampilan dasar dari setiap guru surgawi. Faktanya, di akademi, setiap guru surgawi tingkat lima ke atas dapat melakukannya. Dia masih jauh dari level itu. Tapi setidaknya di pegunungan Gongsu, itu adalah salah satu metode penyelamatan nyawanya. Mengambil nafas dalam-dalam, Luan berjalan keluar dari balik pohon dan memandangi pegunungan Gongsu yang gelap. Bulan di atas kepalanya berangsur-angsur tertutup awan gelap. Luan sedikit mengernyit. Karena dia ada di sini, dia tidak bisa mundur. Dia mulai mendaki gunung dengan hati-hati. Wanita seksi itu berkata bahwa meskipun hanya ada sedikit binatang aneh di pinggiran pegunungan, ada harimau, macan tutul, serigala, dan serigala. Meskipun Luan ambisius, dia juga menyadari kekuatannya saat ini. Begitu mereka melihat harimau, macan tutul, serigala, dan serigala, mereka hanya bisa berbalik dan lari. Oleh karena itu, dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menghindarinya dan tidak membuat mereka khawatir. Di hutan yang gelap gulita, Luan akan segera bersembunyi di bawah pohon besar setiap beberapa langkah. Setelah berulang kali memastikan bahwa tidak ada binatang buas di sekitarnya, dia terus bergerak maju. Meski kecepatan ini lambat, itu bisa memastikan keselamatannya sebanyak mungkin. Perlahan, Luan memasuki kedalaman pegunungan Gongsu. Setiap gunung di pegunungan Gongsu sangat tinggi. Bahkan gunung terluar tingginya lebih dari 3.000 meter. Sekarang, Luan sudah berjalan seperti ga jalan, tapi dia masih sangat berhati-hati. Gagaga Tiba-tiba, suara gagak berkokok terdengar seperti guntur di malam yang sunyi. Luan sangat ketakutan sehingga dia buru-buru berlari ke belakang pohon untuk bersembunyi. Sarafnya yang tegang membuatnya terengah-engah. Apa yang tidak diperhatikan Luan adalah bahwa dalam kegelapan yang jauh, ada beberapa cahaya redup yang bersinar. Tetapi dengan penglihatan orang biasa, mereka tidak dapat melihat dengan jelas dalam kegelapan. Luan menarik napas lebih dalam dan melihat sekeliling. Setelah menemukan sesuatu yang luar biasa, dia melanjutkan perjalanannya. Dalam satu nafas, dia bergegas maju lebih dari 40 meter sebelum perlahan berhenti, dengan hati-hati mendengarkan suara di sekitarnya. Gemerisik gemerisik gemerisik. Apakah itu suara angin? Luan berhenti, dengan cepat bersembunyi di balik pohon besar, mengerutkan kening saat dia dengan hati-hati mendengarkan suara di sekitarnya. Jelas tidak ada angin, bagaimana mungkin ada angin? Melihat sekeliling, Luan masih tidak menemukan binatang buas. Dia tidak bisa menahan cemberut, menjulurkan kepalanya untuk melihat gunung, dan sekali lagi bergegas naik. Gemerisik gemerisik gemerisik. Suara itu muncul lagi, lebih keras dari yang terakhir kali. Tubuh Luan bergetar, menyentakan kepalanya ke belakang untuk melihat. Kali ini, dia melihatnya. Hanya untuk melihat empat serigala berambut abu-abu perlahan muncul dari balik pohon besar. Setiap serigala tampak seperti pemimpin kelompok, panjang dua meter dan tinggi satu meter. Mata keempat serigala memancarkan cahaya pucat samar, air liur menetes dari mulut mereka yang terbuka, tubuh mereka sedikit bersujud, dan tenggorokan mereka mengeluarkan suara mendengkur. Luan mengerutkan kening, matanya bermartabat. Ini bukan pertama kalinya dia melihat serigala liar, dia pernah bertemu mereka sebelumnya di pegunungan Tabukal, tapi itu bersama ayahnya. Kali ini, dia menghadapi mereka sendirian, dan mereka berempat. Mengambil nafas dalam-dalam, matanya tertuju pada empat serigala yang perlahan mendekat di depannya. Tanpa pikir panjang, Luan berbalik dan lari. Oh! Kempat serigala di belakangnya melolong ke langit, lalu tiba-tiba menundukkan kepala, mata berkilat tajam, mereka berlari ke arah Luan. Serigala di pegunungan sangat cepat. Tubuh Luan, betapapun kuatnya, hanyalah seorang anak laki-laki berusia 12 tahun, bagaimana dia bisa bersaing dengan serigala dalam kecepatan di kegelapan hutan pegunungan. Jarak pendek beberapa lusin meter dengan cepat dipersingkat, dan dalam sekejap mata, keempat serigala itu muncul tidak jauh di belakang Luan. Saat Luan berlari, dia berbalik untuk melihat. Menyadari bahwa serigala akan mengejarnya, dia tahu dia tidak bisa lari lagi. Dia dengan cepat melompat ke pohon, dan dengan cepat memanjat pohon. Sangat cepat, dia mencapai puncak pohon. Pohon ini tingginya setidaknya 10 meter, dan batangnya setebal setengah meter. Luan berjongkok di batang pohon, terengah-engah, pada saat yang sama mengerutkan kening di bagian bawah pohon. Hanya untuk melihat keempat serigala masih berputar-putar di sekitar pohon, mengangkat kepala untuk menatap Luan, tanpa niat untuk pergi. Pernapasan Luan berangsur-angsur menjadi stabil, dan dia menjadi tenang. Dia tahu sifat serigala, mereka sangat sabar, dan tidak mudah menyerah. Jika dia menunggu di pohon sampai mereka pergi, dia harus menunggu sampai besok siang. Tapi ini adalah skenario kasus terbaik, jika dia terus menunggu di pohon dan menarik binatang buas lain atau bahkan lebih banyak serigala, maka dia benar-benar tidak punya jalan keluar. Tidak peduli apa hasilnya, Luan tidak dapat menerimanya, jadi hanya ada satu cara tersisa untuknya, yaitu membunuh binatang buas ini. Mata Luan berangsur-angsur menjadi dingin. Setelah mempelajari cara melepaskan roda takdir malam ini, dia tidak memiliki kesempatan untuk menguji apakah roda takdirnya sekuat yang dikatakan pria dalam kabut hitam itu. Mengambil nafas dalam-dalam, Luan membuka telapak tangannya. Sangat cepat, api merah muncul di telapak tangannya. Itu terbakar dengan tenang, memancarkan cahaya kehancuran yang sunyi. Api suci surga ke-9, Luan memandangi nyala api dan berpikir dalam hati, mari kita lihat apakah kamu benar-benar dapat membakar semuanya. Kemudian, mata Luan menyipit, dan dia melambaikan tangannya. Nyala api meninggalkan tangannya dan terbang langsung ke serigala di bawah pohon. Api suci surga ke-9 sangat cepat, jauh melampaui imajinasi Luan. Dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk membuang sesuatu dengan begitu cepat. Satu-satunya alasan adalah bahwa api suci surga ke-9 terlalu ringan, seolah-olah itu bukan apa-apa. Wuss! Api suci surga ke-9 jatuh dari pohon dan tiba di depan serigala liar dalam sekejap. Melihat kemunculan api kecil yang tiba-tiba, serigala liar itu sepertinya tidak berniat mengelak. Sebaliknya, itu menunjukkan tarinya yang ganas dan memandang Luan dengan jijik, seolah-olah sedang mengejek nyala api kecil. Bang! Setelah api suci surga ke-9 menyentuh serigala liar, terdengar suara ledakan. Kemudian, nyala api tiba-tiba membesar dan menutupi seluruh serigala liar dalam sekejap. Oh! Oh! Tiba-tiba, serigala liar itu menjerit. Api merah menelan serigala liar dalam sekejap. Serigala liar berguling-guling di tanah dengan gila, seolah mencoba memadamkan api di tubuhnya. Namun, semuanya berhenti setelah beberapa detik, dan dunia kembali hening. Serigala liar tergeletak di tanah, kehilangan semua kekuatannya. Api merah masih menyala di tubuhnya. Setelah sekitar setengah menit, abu serigala itu bahkan tidak tersisa. Tiga serigala liar lainnya akhirnya menunjukkan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Mereka melolong dan lari, dengan cepat menghilang dari pandangan Luan. Melihat ketiga serigala itu pergi, Luan masih belum turun dari pohon. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya dan melihat tanda hitam di bawah pohon. Seekor serigala liar mati begitu saja. Serigala liar yang bahkan ayahnya harus mengumpulkan beberapa orang untuk diburu mati begitu saja. Luan menunduk dan menatap telapak tangannya untuk waktu yang lama. Kemudian, dia perlahan mengangkat kepalanya, dan alisnya menjadi lebih serius. Memutar kepalanya, dia melihat ke puncak gunung di kejauhan. Malam ini, aku harus mendapatkan kantong air itu kembali. 25. Celepuk Luan melompat turun dari pohon. Melihat tanda hitam di tanah, matanya menyipit dan dia terus bergegas mendaki gunung. Dengan nyala api di sisinya, Luan kurang lebih percaya diri. Jika dia kehabisan api dengan tergesa-gesa, dia menyimpan api di tangannya untuk keadaan darurat. Setelah serangan barusan, Luan secara ajaib tidak menemukan binatang buas lainnya. Setelah berlari jauh, sekitar pukul satu malam, dia telah sampai di suatu tempat di mana dia bisa melihat puncak gunung. Pada saat ini, awan gelap perlahan menghilang dan bulan di langit sangat terang. Luan lelah berlari sepanjang jalan, terutama karena dia harus memegang api di tangannya. Ini membuatnya semakin lelah karena dia tidak memiliki kekuatan life wheel yang cukup. Tiba-tiba, mata Luan membelalak dan tubuhnya menegang. Dia dengan cepat bersembunyi di balik pohon besar. Kemudian dia perlahan menjulurkan kepalanya dan melihat ke arah puncak gunung. Di atas batu besar di puncak gunung, seekor serigala besar berdiri di bawah sinar bulan. Itu menekan burung hijau besar dengan cakarnya. Ketika Luan melihat serigala itu, dia langsung mengerutkan kening. Serigala ini terlihat persis sama dengan yang membunuh orang tuanya, tetapi ukurannya dua kali lebih besar. Itu mungkin serigala salju dewasa. Itu adalah binatang ajaib peringkat satu yang nyata. Meskipun Luan mengenali serigala salju, dia tidak mengetahui kemampuannya. Nyatanya, serigala salju peringkat satu biasa tidak memiliki kemampuan khusus. Hanya saja kecepatan dan kekuatannya jauh lebih unggul dari serigala biasa. Terutama sepasang taringnya, bahkan harimau dewasa pun lemah seperti kucing di depan serigala salju. Mata Luan mengungkapkan jejak niat membunuh. Karena kematian orang tuanya, dia sangat memusuhi serigala salju, ras yang ganas. Namun, dia tidak bertindak berdasarkan dorongan hati. Sebaliknya, dia menarik napas dalam-dalam dan menatap burung hijau besar yang berjuang di bawah cakar serigala salju. Dia melihat sayap burung hijau besar itu ditekan oleh serigala salju. Cakar tajam serigala tertanam dalam di sayap. Darah mengalir di seluruh tanah. Burung hijau besar itu terus meronta dan terus mengeluarkan tangisan yang memekakkan telinga. Tiba-tiba, Luan membuka matanya lebar-lebar dan menatap ke bawah bulu burung hijau besar itu. Saat dia mengepakkan sayapnya, dia melihat kantong air berwarna coklat di atas batu besar. Mengambil napas dalam-dalam, Luan mencoba menenangkan dirinya. Dia melihat serigala salju dan burung hijau. Jelas bahwa serigala salju lebih unggul. Hanya masalah waktu sebelum burung hijau terbunuh. Setelah serigala salju membunuh burung biru, ia mungkin akan pergi setelah menikmati hidangan yang lesat. Saat itu, dia masih punya cukup waktu untuk mengambil kantong air dari batu besar dan kembali ke akademi. Namun, Luan mengerutkan kening saat dia melihat Cian Bert yang sedang berjuang. Mendengar ratapan yang keluar dari mulutnya, dia tidak bisa tidak merasakan niat membunuh muncul di dalam hatinya. Adegan ini mengingatkannya pada hari ketika orang tuanya dibunuh oleh serigala salju. Niat membunuh di matanya semakin tebal dan tebal saat dia menarik nafas dalam-dalam. Bunuh serigala salju. Kemudian, dia mengambil kantong air. Luan segera mengambil keputusan. Dia melihat serigala salju di puncak gunung di kejauhan. Itu tampak sangat besar di bawah sinar bulan. Dengan tubuh sepanjang 5 meter, Luan tahu bahwa dia tidak boleh ceroboh. Lagi pula, serigala salju adalah binatang eksotis peringkat 1 yang nyata. Meskipun dia bisa melepaskan Faith Will, dia paling banyak adalah Celestial Level 1. Ada seluruh perbedaan level di antara mereka. Untuk membunuh serigala salju, dia harus siap. Luan menghitung jaraknya. Menilai dari api yang baru saja dia lempar, mustahil baginya untuk melemparkan api ke serigala salju. Jika dia ingin memukul serigala salju, dia harus berlari dalam jarak 10 meter. Memikirkan hal ini, Luan diam-diam bergerak mendekati batu besar itu. Nyatanya, serigala salju dengan kewaspadaannya seharusnya bisa menemukan keberadaan Luan. Namun, saat ini, serigala salju sedang sibuk menaklukkan burung hijau di bawah cakarnya. Burung hijau juga terus-menerus melolong, yang membuatnya tidak bisa memperhatikan situasi di sekitarnya. Segera, setelah Luan bergerak maju hampir tanpa suara, jaraknya sekitar 20 meter dari batu besar itu. Namun, tidak ada pohon di depannya untuk bersembunyi. Puncak gunung adalah ruang terbuka. Jika dia ingin mencapai 10 meter, dia harus diekspos di bawah sinar bulan. Luan tampak bermartabat. Dia melihat serigala salju besar yang sedang menggigit dan melolong di kejauhan. Salah satu kakinya lebih besar dan lebih tebal dari kaki Luan. Luan hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Matanya menjadi lebih tenang saat dia mengertakkan gigi dan perlahan berjalan keluar dari balik pohon. Serigala sangat waspada, dan Luan mengetahui hal ini dengan sangat baik. Bahkan jika serigala salju menghadapi burung hijau, dia harus sangat berhati-hati. Dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Bahkan langkah kakinya harus sangat ringan. Luan bergerak maju perlahan selangkah demi selangkah. Dia semakin dekat. Dia semakin dekat. Setelah setengah menit, Luan bergerak maju sejauh 8 meter. Dia menahan nafas dan api merah secara bertahap naik di tangannya. Pada saat ini, langkah maju Luan tiba-tiba terhenti. Tubuhnya membeku di tempat, tidak bergerak. Luan menelan seteguk air liur. Dia menatap dengan mata lebar ke arah serigala salju besar yang jaraknya lebih dari 10 meter. Dia melihat bahwa serigala salju telah memutar kepalanya dan matanya yang jahat menatapnya. Berlari. Luan berteriak dalam hatinya. Tanpa ragu-ragu, dia mengambil langkah dan berlari. Ketika serigala salju melihat ada manusia lemah yang berani muncul di belakangnya, dia langsung melolong ke langit. Itu melepaskan burung hijau dan berbalik menerkam manusia yang lemah. Bang! Dengan suara keras, Luan tiba-tiba menemukan bahwa murid di bawah kakinya diselimuti kegelapan. Dia dengan cepat menoleh untuk melihat dan menemukan bahwa serigala salju besar telah melompat ke udara dan menerkamnya. Dalam 10 meter, hati Luan menegang. Dia menahan rasa takut di dalam hatinya dan mengatupkan giginya. Dia dengan cepat berbalik dan melemparkan api di tangannya ke langit. Suara mendesing. Nyala api langsung menyapu ke arah serigala salju. Luan menatap nyala api saat dia berlari. Dia juga ingin melihat apakah apinya bisa membunuh serigala salju. Suosh! Luan menatap dengan mata terbelalak. Dia melihat tubuh besar serigala salju berputar di udara dan menghindari nyala api. Sangat cepat! Hati Luan menegang saat dia dengan panik berlari ke dalam hutan. Serigala salju terhenti sejenak karena nyala api. Setelah mendarat di tanah, ia dengan cepat berlari menuju Luan. Mata besar serigala salju memancarkan cahaya dingin. Di matanya, manusia yang lemah tidak bisa menahan satu pukulan pun. Adapun burung hijau, sayapnya terluka dan tidak bisa terbang. Tidak cemas sama sekali. Setelah Luan berlari ke dalam hutan, serigala salju mengikuti dari belakang. Namun, hutan itu padat dengan pepohonan. Luan berlari dengan panik sementara serigala salju merobohkan semua yang menghalangi jalannya. Kecepatannya tidak berkurang sama sekali. Itu akan mengejar Luan. Saat Luan berlari untuk menyelamatkan hidupnya, dia melihat serigala salju di belakangnya. Dia mengertakkan gigi dan membuang dua api lagi. Api pertama dihindari oleh serigala salju, tetapi api kedua dilempar keluar oleh Luan ketika dia melihat arah yang dihindari oleh serigala salju. Dengan pepohonan di sekitarnya menghalangi, serigala salju mungkin tidak bisa menghindarinya. Memang, seperti yang diharapkan Luan, serigala salju merobohkan pohon untuk menghindari api pertama. Tubuhnya berhenti, dan api kedua langsung menuju lehernya. Tidak ada ruang untuk menghindar. Peng! Itu mengenai, Luan sangat senang, tapi di detik berikutnya, matanya membelalak. Dia melihat bahwa nyala api tidak mengenai leher serigala salju, tetapi cakarnya yang melambai. Nyala api itu ditepis oleh cakarnya dan menabrak pohon besar. Segera, pohon besar itu dibakar. Namun, cakarnya masih ternoda oleh nyala api. Nyala api mulai menyebar dengan cepat, dan dalam sekejap, menutupi lebih dari setengah meter cakar serigala salju. Serigala salju jelas terkejut, itu tidak menyangka nyala api menjadi begitu kuat. Terburu-buru, ia mendarat di tanah dan menancapkan cakarnya ke tanah. Wajahnya mengungkapkan ekspresi menyakitkan. Oh! Serigala salju melolong dan mencabut cakarnya dari tanah, hanya untuk melihat bahwa cakar itu berlumuran darah dan dimutilasi dengan parah. Beberapa luka begitu dalam sehingga tulangnya bisa terlihat. Itu terlalu mengerikan untuk dilihat. Serigala salju melolong lagi, ada rasa sakit dalam suaranya, tetapi lebih dari itu adalah kemarahan. Matanya berkilat ganas, dan cakar lainnya mengayun ke pohon di depannya. Dengan suara, kaca pohon itu patah menjadi dua dan langsung menuju Luan. Suara mendesing. Saat Luan melihat pohon besar terbang ke arahnya, matanya terbelalak. Dia tidak bisa mengelak sama sekali. Dia hanya bisa melemparkan tubuhnya ke depan dan menutupi kepalanya dengan kedua tangan untuk meminimalkan kerusakan yang diterimanya. Gemuruh. Di tengah malam, terjadi ledakan keras di hutan. Ketika semuanya sudah tenang, Luan terlihat terbaring di bawah dahan pohon yang lebat, tubuhnya berlumuran darah. Uhuk-uhuk. Luan terbatuk dua kali. Darah menyembur keluar dari mulutnya dan mengalir ke seluruh wajahnya. Oh! Serigala salju bahkan tidak punya waktu untuk bernapas. Itu melompat ke udara dan menutupi langit di atas Luan dan pohon itu. Mata Serigala salju bertemu dengan mata Luan dan kemudian menerkam Luan. Oh! Lolongan panjang lainnya. Cakar tajam Serigala salju menekan Luan. Pada saat ini, wajah Luan bersinar dengan ganas. Menggunakan kekuatan terakhirnya, dia melemparkan deep ice di tangan kirinya ke udara. Mati, Luan meraung. Dalam sekejap, tombak es yang panjang melesat ke udara dan terbang menuju rahang Serigala salju. Gemuruh. 26. Di tengah malam, setelah raungan keras, hutan menjadi sunyi senyap. Awan gelap semuanya telah tersebar, dan di bawah sinar bulan, semuanya sangat terang. Di tengah hutan yang berantakan, seekor Serigala salju besar tergeletak tak bergerak di tanah. Darah segar menyembur keluar dari rahang dan kepala Serigala, membentuk genangan darah yang besar di tanah. Deep ice yang hanya tergantung pada seutas benang membuat Serigala salju tidak mungkin menghindar. Setelah menembus rahang Serigala, itu menembus kepala Serigala. Bahkan sekarang, esnya belum menghilang. Setelah sekian lama, sepotong di bawah perut Serigala bergerak, dan sesosok tubuh merangkak keluar dengan susah payah. Setelah tubuhnya benar-benar merangkak keluar dari bawah perut Serigala, Luan mau tidak mau berbaring di tanah dan terengah-engah. Saat ini, tubuhnya sudah berlumuran darah. Pohon besar barusan telah memukul punggungnya, dan cabang-cabang yang keras telah memotong kulit dan ototnya dengan kejam setelah jatuh ke tanah. Baru saja, dia ditekan oleh Serigala. Untungnya, bukan cakar Serigala yang menekannya, melainkan perut Serigala. Kalau tidak, tekanannya akan berakibat fatal. Namun, bahkan jika perut Serigala menekannya, itu masih membuat Luan yang terluka parah menjadi lebih buruk. Dia berjuang untuk bangkit dari tanah dan melihat tubuhnya yang memar. Tidak ada satu tempat pun yang tidak sakit. Luan duduk di tanah, melepas bajunya dengan susah payah, dan menggulung celananya. Di bawah sinar rembulan, meski usianya baru 12 tahun, tubuhnya sudah proporsional dan kuat. Dia melihat tiga potong kayu yang telah menembus tulang rusuk dan pahanya. Dia mengertakan gigi, menahan rasa sakit, dan mencabutnya satu per satu. His, Luan hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia merobek beberapa potong celananya yang compang kemping dan membungkusnya di sekitar lukanya. Meski lukanya sangat dalam dan terus mengeluarkan darah, dengan cepat merendam kainnya, Luan tidak khawatir. Dia tidak tahu mengapa, tetapi sejak dia masih muda, dia menyadari bahwa kemampuan pemulihannya jauh lebih kuat dari yang lain. Setelah menderita luka yang sama, luka orang lain tidak sembuh dalam sebulan, tetapi dia mulai sembuh dalam satu atau dua hari. Menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya, Luan menutupi tulang rusuknya dan berdiri sedikit demi sedikit. Melihat serigala salju besar yang tergeletak di depannya, tubuhnya yang panjangnya 5 meter merentangkan keempat anggota tubuhnya, menjadi lebih besar. Luan berdiri di depan serigala salju, tetapi dia bahkan tidak setinggi serigala salju yang berbaring miring. Luan memandangi serigala salju yang mati dengan tatapan dingin di matanya. Dia akhirnya membunuh serigala salju dengan kekuatannya sendiri. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat bahwa gunung pernah memberitahunya bahwa hal terpenting saat berburu binatang eksotis adalah mendapatkan inti kristal mereka. Luan mengerutkan kening. Dia tidak tahu untuk apa inti kristal itu digunakan, tetapi karena itu sangat berharga, pasti ada alasannya. Melihat serigala salju di depannya, dia tidak tahu di mana kristal kor berada. Namun, setelah berpikir sejenak, dia menyadari bahwa kristal kor sangat penting baik di otak maupun di hati. Benar saja, setelah Luan menghabiskan banyak usaha dan menggunakan es untuk membelah kepala dan hati serigala salju, dia menemukan kristal putih yang bersinar dengan cahaya dingin di tengah jantung. Kristal itu hanya seukuran telapak tangan, dan terlihat sangat halus saat disematkan di hati. Luan tahu bahwa ini pasti inti kristal. Luan dengan paksa mengeluarkan inti kristal dari daging dan darah. Setelah melihatnya sebentar, dia memasukkannya ke dalam sakunya. Pada saat ini, dia berlumuran darah, sebagian adalah miliknya, sebagian adalah milik serigala salju. Kemudian, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan segera berlari menuju puncak gunung. Kantung air itu pasti masih ada. Luan gelisah, berlari sambil berpikir, kuharap Green bertidak kehilangan kantung airnya. Da-da-da. Segera, Luan berlari ke ruang terbuka di puncak gunung. Pada saat ini, burung hijau tidak terlihat, hanya menyisakan batu kosong di tengahnya. Luan menahan rasa sakit dan segera berlari ke batu besar untuk melihat-lihat. Tiba-tiba, di bawah bulu yang tertinggal di batu besar, dia melihat sudut kantung air. Dia dengan cepat memanjat batu besar dan mengambil kantung air dari bawah bulu. Untungnya, kantung air itu tidak hilang. Dengan begitu, saya bisa bergabung dengan tim wanita itu. Luan memegang kantung air di tangannya, mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, binatang eksotis tingkat 1 bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi seseorang. Untuk dapat bertahan hidup hari ini adalah murni kebetulan. Kemudian, Luan menunduk dan melihat bulu di kakinya. Karena penasaran, Luan membungkuk dan mengambil bulu itu. Melihat bulu di tangannya, meskipun hanya terlihat hijau pada pandangan pertama, tetapi jika dilihat dengan cermat, orang akan menemukan bahwa warna hijau berangsur-angsur berubah. Dari akar ke ujung, menjadi lebih ringan dan lebih ringan, tapi tidak begitu jelas. Setelah berpikir sejenak, Luan memasukkan bulu itu ke dalam sakunya. Dia tidak memikirkan hal lain. Dia hanya ingin kembali dan mempelajari apa nama burung hijau itu. Luan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah bulan yang mulai terbenam di timur. Sambil mengerutkan kening, dia dengan cepat bergegas menuruni gunung. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Pagi-pagi sekali, akademi bangun lebih awal. Terlepas dari tahunnya, para siswa sudah meninggalkan asrama, tetapi pergi ke berbagai tempat di akademi. Untuk siswa baru, ada kelas sepanjang pagi. Kelas ini diajar oleh Han Ying. Konten utamanya adalah untuk mengajari semua orang cara melepaskan Sky Yuan Force mereka sendiri. Kelas ini tidak diadakan di dalam ruangan, melainkan di lapangan terbuka. Han Ying menjelaskan kepada semua orang di kerumunan. Di antara para siswa baru, Gao Dasan melihat sekeliling, seolah mencari sesuatu. Hai, pernahkah Anda melihat Luan? Setelah melihat sekeliling, Gao Dasan mau tidak mau berbisik kepada Li Dong Shi dan yang lainnya. Mendengar ini, yang lain tertegun dan melihat sekeliling juga. Akhirnya, mereka semua menggelengkan kepala dan berkata, tidak. Aneh, kemana dia pergi? Dengan kepribadiannya, tidak mungkin dia tidak datang ke kelas. Gao Dasan mengerutkan kening, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba, dia melihat Fuyu berdiri sendirian di tepi kerumunan, melihat sekeliling. Meskipun dia tidak berani berbicara dengan gadis cantik seperti itu, dia tetap memaksa dirinya untuk masuk. Um, Fuyu, Gao Dasan datang ke sisi Fuyu dan berkata dengan malu-malu. Fuyu mendengar ini dan menoleh untuk melihat Gao Dasan. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin, ada apa? Apakah kamu tahu mengapa Luan tidak datang ke kelas? Gao Dasan sedikit malu. Dia menggaruk bagian belakang kepalanya dan bertanya. Fuyu sedikit terkejut. Matanya yang indah terfokus dan berkata, dia tidak kembali ke asrama tadi malam. Kupikir dia bersama kalian. Apa? Gao Dasan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia tidak kembali ke asrama tadi malam. Karena dia terlalu keras, para siswa di sekitarnya mau tidak mau menoleh untuk melihat Gao Dasan. Saat ini, Gao Dasan juga menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dia tidak bisa membantu tetapi mengecilkan lehernya dan berbisik kepada Fuyu tentang apa yang terjadi tadi malam. Saat Fuyu mendengarkan, alisnya menjadi semakin berkerut. Ada binatang buas di pegunungan manapun, dan kemungkinan besar akan ada binatang aneh berkeliaran. Mendaki gunung sendirian, bukankah itu bunuh diri? Saat Fuyu hendak berbalik dan pergi, dia tiba-tiba melihat sesosok tubuh berjalan di kejauhan. Penglihatannya jauh lebih baik daripada orang biasa. Orang lain mungkin tidak dapat melihat dengan jelas, tetapi dia dapat melihat dengan sangat jelas. Dia baik-baik saja, dia akan berada di sini sebentar lagi. Fuyu berkata dengan acuh tak acuh dan mengabaikan Gao Dasan. Melihat hal tersebut, Gao Dasan hanya bisa menggaruk kepalanya karena bingung. Meskipun dia ingin bertanya mengapa, melihat tatapan jauh Fuyu, dia tidak berani bertanya lagi. Sesaat kemudian, di lantai tiga menara tempering tubuh. Seorang pria jangkung sedang berjalan di bodi tempering ground dengan sedotan di mulutnya. Segera, dia tiba di depan seorang wanita seksi yang duduk bersila di tanah. Dia berjongkok, tetapi tidak berani melihat belahan dada wanita yang dalam. Dia berkata, Saudari Yan, seseorang sedang mencarimu. Kong Yan terkejut. Dia membuka matanya yang seksi dan menatap pria itu. Dia tidak ingat dengan siapa dia punya janji di pagi hari. Setelah memikirkannya, dia bangkit dan berjalan keluar dari menara tempering tubuh. Sepanjang jalan, sosok jahat Kong Yan menarik perhatian banyak orang. Setiap lekuk tubuhnya memprovokasi saraf orang-orang ini. Semua pria melihat ke atas, bertanya-tanya siapa yang bisa mendapatkan kecantikan seksi ini. Tapi melihat pinggangnya yang ramping dan bokongnya yang gagah, tidak peduli siapa yang mendapatkannya, mereka mungkin akan mati kelelahan dalam beberapa hari. Akhirnya Kong Yan berjalan keluar dari bodi tempering tower dan melihat sekeliling, mencari orang yang sedang mencarinya. Pada saat ini, dia melihat sosok berjalan dari sudut matanya. Dia menoleh dan tidak bisa membantu tetapi tertegun. Kemudian, seorang pemuda yang bahkan tidak setinggi dia berdiri di depannya. Pakaiannya compang kemping dan berlumuran darah. Dia tampak lebih compang kemping daripada tadi malam. Apakah kamu mencariku? Kong Yan menyilangkan tangannya dan menatap pemuda itu dengan penuh minat. Dia mengungkapkan senyum menawan dan berkata, saya mengatakan bahwa Anda hanya dapat bergabung jika Anda membawa kembali kantong air. Tidak ada lagi yang perlu didiskusikan gelombang. Sebelum dia selesai berbicara, ekspresi Kong Yan membeku. Dia melihat tangan pemuda itu di belakangnya dan kantong air coklat di tangannya. Jejak kejutan akhirnya muncul di wajahnya yang mempesona. Untungnya, aku tidak mengecewakanmu. Luan menatap wanita itu dan berkata dengan enteng. 27. Kong Yan menatap kantong air di tangan pemuda itu dengan kaget. Siapa lagi yang meninggalkan kantong air ini di puncak gunung? Menjangkau untuk mengambil kantong air, keterkejutan di wajah Kong Yan berangsur-angsur menghilang dan digantikan oleh ekspresi yang bermartabat. Untuk pertama kalinya, dia memandang pemuda ini dengan serius, seolah dia ingin melihat menembusnya. Dia tahu lebih baik dari siapapun apa yang sedang terjadi di pegunungan Gongsu. Di bawah sinar bulan, pegunungan Gongsu adalah yang paling menakutkan karena ada banyak kawanan serigala, dan sulit untuk menemukan peringatan apapun. Belum lagi pemuda ini, bahkan mereka tidak akan pernah memilih untuk berburu binatang aneh di malam hari. Kamu pergi sendirian, Kong Yan mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah. Luan berpikir sejenak dan mengatakan yang sebenarnya, benar. Mendengar ini, Kong Yan semakin terkejut. Melihat luka di tubuh pemuda itu, terlihat jelas bahwa dia telah melewati malam pertempuran yang sengit. Dia bertanya, melihatmu, apakah kamu menemukan binatang aneh tadi malam? Tidak, Luan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya hanya bertemu dengan beberapa serigala liar. Jika saya bertemu dengan binatang aneh, bagaimana saya bisa hidup kembali? Ini adalah jawaban yang sudah lama dipikirkan Luan. Meski masih muda, dia juga tahu prinsip, orang yang tidak bersalah mendapat masalah karena kekayaannya. Fakta bahwa dia memiliki tiga roda takdir terlalu aneh. Semakin rendah dia, semakin lama dia bisa hidup. Itu benar. Kong Yan menertawakan dirinya sendiri. Dia tidak berharap dirinya menjadi begitu paranoid. Dia berkata, tetapi tidak mudah bagi Anda untuk mengambil kantong air saya dari binatang buas. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda secara resmi menjadi anggota, kelompok penelitian dan perburuan saya. Luan terkejut dan tidak segera menjadi bahagia. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan bertanya, bukankah kita setuju bahwa kita semua bisa bergabung? Apakah menurutmu itu adil? Sudut mulut Kong Yan menyeringai. Dia membungkuk dan mengulurkan jari-jarinya yang ramping untuk mengangkat dagu Luan. Bibir merahnya yang menyihir hanya berjarak satu inci dari bibir Luan saat dia berbicara. Mereka tidak memberikan kontribusi apapun. Kualifikasi apa yang mereka miliki untuk menjadi bawahanku? Meneguk, Luan menelan ludahnya dan menatap wajah menarik yang ada di dekatnya. Nyala api naik di perut bagian bawahnya dan wajahnya tiba-tiba memerah. Tepat ketika Luan bingung, sebuah suara datang dari jauh dan memecah kebuntuan. Luan lolos dari tangan Kong Yan. Kong Yan, dengan siapa kamu menggoda sekarang? Anda adalah wanita saya, Anda tidak bisa seenaknya menunjukkan belas kasihan. Begitu kata-kata ini keluar, jari-jari Kong Yan langsung menegang. Luan buru-buru mundur selangkah, dan mau tidak mau sedikit terkesiap. Alis ramping Kong Yan terjalin erat. Dia meluruskan tubuhnya yang montok dan menoleh untuk melihat pria yang sedang berjalan. Orang ini sangat tinggi dan kokoh. Dia sepertinya membawa embusan angin bersamanya saat dia berjalan. Adapun penampilannya, meskipun dia tampak baik-baik saja, untuk beberapa alasan, matanya sangat kecil, memberinya perasaan yang tajam dan tidak baik. Baru saja, kata-kata orang ini sangat keras, menyebabkan banyak orang menoleh dan melihat ke atas, memperlihatkan senyuman seolah-olah mereka sedang menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Wang Zenggang, saya ingatkan lagi, jangan bicara omong kosong. Kong Yan memelototi pria di depannya dan berkata dengan murung. Wang Zenggang. Lu An terkejut. Dia telah mendengar gaudasan menyebut orang ini tadi malam. Dia seperti bos di Hunters Union. Level 9 Celestial adalah seseorang yang akan menjadi Master Surgawi Level 1. Jangan marah. Wang Zenggang datang ke sisi Kong Yan dengan senyum cabul. Dia ingin meletakkan lengannya di bahunya, tetapi Kong Yan menghindarinya. Namun, dia tidak marah dan berkata, dalam waktu kurang dari dua bulan, saya akan menjadi guru surgawi sejati. Masa depan saya tidak terbatas. Saat itu, jika Anda mengikuti saya, saya jamin Anda akan makan dan minum dengan baik. Setelah mengatakan itu, mata telanjang Wang Zenggang mengukur tubuh Kong Yan, seolah ingin menggunakan matanya untuk menanggalkan pakaiannya. Dia berkata, selain itu, di seluruh Starfire Academy, selain aku, siapa lagi yang layak memiliki tubuh sepanas milikmu? Kamu pikir kamu layak, Kong Yan mencibir dan berkata, mengapa kamu tidak melihat dirimu sendiri? Jadi bagaimana jika kamu menjadi guru surgawi tingkat 1? Begitu kata-kata Kong Yan keluar, orang-orang di sekitarnya langsung tertawa terbahak-bahak. Ekspresi Wang Zenggang segera berubah. Matanya dipenuhi dengan kemarahan. Dia tiba-tiba menoleh dan berteriak pada orang-orang di sekitarnya, apa yang kamu tertawakan? Kalian semua menahannya. Di bawah ancaman Wang Zenggang, semua orang dengan kesal menutup mulut mereka dan pergi ke body tempering ground untuk berkultivasi. Adapun Wang Zenggang, dia menoleh dan menatap Kong Yan dengan tatapan dingin. Kong Yan, Master surgawi level 1 memang bukan apa-apa. Lagi pula, kamu juga bisa menjadi Master surgawi level 1. Tapi jangan lupa, di Star Fieracity, bisnis keluargamu sepenuhnya bergantung pada keluargaku. Tatapan Wang Zenggang terasa dingin saat dia mendekati Kong Yan. Dia menatap Kong Yan dan mengancam, jika saya tidak angkat bicara, menurut Anda apakah bisnis keluarga Anda akan sebebas sekarang? Itu urusanmu, tidak ada hubungannya denganku. Kong Yan tidak takut sedikitpun saat dia berkata dengan dingin. Apakah begitu? Wajah Wang Zenggang dipenuhi ejekan saat dia berkata, jika aku pergi ke keluargamu untuk melamar, apakah menurutmu ayahmu akan setuju? Mendengar itu, wajah Kong Yan tenggelam. Dia mengatupkan giginya dan berkata, jadi bagaimana jika dia setuju? Siapapun yang ingin saya nikahi terserah saya. Tidak ada orang lain yang bisa ikut campur. Anda, ekspresi Wang Zenggang berubah saat dia menatap Kong Yan dengan marah. Keduanya saling berhadapan, suasananya sangat mencekik. Saat ini, Luan yang berdiri di samping merasa sangat malu. Dia mendengar mereka berdua dengan jelas, tapi dia bukan dari dunia yang sama dengan kedua orang ini. Setelah berpikir sejenak, dia berjingkat mundur. Saat dia hendak berbalik dan pergi, Kong Yan tiba-tiba membuka mulutnya dan berteriak, berhenti. Tubuh Luan menegang saat dia menatap Kong Yan dengan heran. Menyadari bahwa dia memang berbicara dengannya, dia tidak bisa menahan senyum canggung dan bertanya, maaf, ada apa? Kong Yan berjalan ke arah Luan dengan kedua kakinya yang panjang dan melingkarkan lengannya di leher Luan di depan Wang Zenggang. Segera, Luan ditarik paksa ke pelukan Kong Yan. Dia tidak setinggi Kong Yan, jadi wajahnya jatuh ke sisi yang lembut. Wajah Luan langsung memerah. Dia berdiri di sana dengan linglung, lupa melakukan apapun. Wang Zenggang, hentikan ide itu. Kong Yan memeluk Luan dan mencibir, kamu bukan secangkir tehku. Aku suka pria yang lebih muda dariku. Wajah Wang Zenggang sangat suram hingga sepertinya bisa meneteskan air. Dia menatap Luan dan kemudian menatap Kong Yan. Dia mengungkapkan senyum dingin dan berkata, Kong Yan, kamu tidak harus menggunakan metode tercela untuk memaksaku pergi, kan? Bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak tulus? Kong Yan sedikit mengangkat kepalanya dan tersenyum, jangan bilang kamu akan terjebak oleh cinta dan menabrak murid baru. Jika itu masalahnya, aku akan benar-benar meremehkanmu. Saat ini, orang-orang di sekitarnya mengintip pemandangan ini dari sudut mata mereka. Mereka tidak bisa membantu tetapi menutup mulut mereka dan tertawa. Hari ini, Wang Zenggang ini telah kehilangan banyak muka. Bagus sangat bagus. Meskipun tawa di sekitarnya tertahan, itu masih sampai ke telinga Wang Zenggang. Kemarahan di wajahnya telah membuat otot-ototnya menjadi sangat tegang. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Kong Yan, penghinaan yang kamu berikan padaku hari ini, aku akan mengembalikannya kepadamu sepuluh kali, seratus kali. Dan kamu, Wang Zenggang menoleh dan menatap Luan. Dia mengungkapkan senyum sinis dan berkata kata demi kata, aku berharap, kamu, bahagia, belajar, dan bermain. 28. Melihat sosok Wang Zengguo yang pergi, Luan akhirnya sadar kembali. Dia mengerutkan kening dan melepaskan diri dari pelukan Kong Yan. Apa yang sedang kamu lakukan? Luan mengerutkan kening dan memarahinya dengan suara yang dalam. Kong Yan terkejut dan menoleh untuk melihat Luan. Dia kurang lebih dimanfaatkan oleh Luan barusan. Jika pria lain dipeluk olehnya seperti ini, mereka pasti akan pingsan karena bahagia. Bagaimana orang ini bisa marah? Mengapa kamu ingin menyakitiku? Luan memang sangat marah. Melihat Kong Yan tidak menjawab, suaranya semakin rendah saat dia bertanya, apakah aku pernah memprovokasimu? Mendengarkan omelan Luan, Kong Yan tidak kembali sadar. Ketika dia sadar kembali, senyum mempesona muncul di wajahnya. Dia mengangkat alisnya dan bertanya, kenapa kamu marah? Bagaimana menurutmu? Luan berkata dengan dingin, mengapa kamu ingin menyaretku ke dalam urusanmu? Aku hanya mahasiswa baru. Apakah Anda pikir saya bisa tinggal di akademi dengan baik? Kong Yan melihat kemarahan Luan dan senyum di wajahnya perlahan menghilang. Dia bertanya, karena kamu begitu jelas tentang hal itu, mengapa kamu tidak mengatakannya di depannya sekarang? Petik 2. Petik 2. Luan mengerutkan kening. Memang, dia dalam keadaan linglung ketika Kong Yan baru saja memeluknya. Dia diam-diam memarahi dirinya sendiri karena tidak melihat dunia. Dia benar-benar lupa segalanya setelah dipeluk oleh wanita ini. Anggap saja ini nasib burukku. Luan hanya bisa berkata dengan marah. Dia mengerutkan kening dan berpikir tentang bagaimana menyelesaikan masalah ini. Jangan khawatir, kamu tidak perlu khawatir. Ekspresi Kong Yan sedikit meredah. Memang, dia telah menggunakan Luan. Dia berkata, aku baru saja mengatakan bahwa dia tidak akan melakukan apapun padamu. Adapun bawahannya, Anda sekarang menjadi anggota grup riset dan perburuan saya. Bawahan saya secara alami akan membantu Anda. Luan menatap Kong Yan. Karena keadaan sudah seperti ini, dia hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Dia menganggup dan berkata, aku masih ada kelas di pagi hari. Aku pergi dulu. Setelah itu, dia tidak mau mengatakan sepatah katapun. Dia berbalik dan melangkah pergi. Kong Yan melihat ke belakang sosok yang menghilang di puncak tangga. Dia berdiri di sana sebentar sebelum kembali ke akal sehatnya. Dia mengerutkan kening dan menepuk kepalanya, bergumam pada dirinya sendiri. Mengapa aku tiba-tiba mendapatkan ide yang buruk? Aneh. Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah. Di lapangan besar, Han Ying sudah selesai menjelaskan teori bagaimana melepaskan energi asal langit. Selanjutnya, sudah waktunya bagi semua orang untuk berlatih. Murid baru menyebar dan mengikuti instruksi Han Ying. Semua orang mengerutkan kening dan mencoba yang terbaik untuk melepaskan energi asal surga mereka. Namun, kekuatan asal surgawi yang pertama adalah yang paling sulit untuk dilepaskan. Selama dia bisa melepaskannya sekali, dia akan menjadi semakin akrab dengannya di masa depan. Rangan teredam dan suara mengatupkan gigi bisa terdengar, semua orang mengerahkan kekuatan mereka di tempat, tapi tidak ada yang terjadi kecuali Fuyu. Tidak seperti orang lain, Fuyu sedang beristirahat dengan mata terpejam di sudut. Tangannya tidak terentang, dan dia hanya berdiri di sana, seolah sedang berjemur. Tiba-tiba, dia perlahan membuka matanya, dan pola aneh melintas di matanya. Dia kemudian memutar kepalanya dan melihat ke belakang. Luan berlari, dan dengan sangat cepat berlari ke sisi Fuyu. Dia tidak bisa membantu tetapi menahan lututnya dan terengah-engah. Fuyu melirik tubuh Luan yang berlumuran darah dan sedikit mengernyit. Setelah berpikir sejenak, dia menyerahkan sebuah pil kepada Luan. Luan terkejut. Dia berdiri dan menatap Fuyu. Ini bagus untuk lukamu, kata Fuyu singkat. Luan memandangi pil emas di tangan Fuyu. Ada pola aneh pada pil itu, tetapi dia tahu bahwa Fuyu tidak akan menyakitinya. Dia mengambil pil itu dan berkata, Terima kasih. Fuyu tidak mengatakan apa-apa lagi, dan terus berdiri diam di sana dengan mata tertutup. Luan menelan pil itu, dan segera merasakan gelombang energi di sekujur tubuhnya. Dia melihat bahwa luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tidak hanya itu, Luan melepaskan kain dari tulang rusuknya dan menemukan bahwa lukanya juga sembuh dengan cepat. Obat yang sangat ampuh, Luan terkejut. Saat ini, beberapa sosok tiba-tiba datang ke sisinya. Luan menoleh dan menemukan bahwa itu adalah Gaudasan, Li Dong Shi, dan beberapa lainnya. Kamu kembali, kamu menakuti kami sampai mati. Nada suara Gaudasan sangat cemas. Melihat noda darah Luan, dia dengan cepat bertanya, jangan bilang, kamu benar-benar naik gunung tadi malam. N, Luan tersenyum dan mengangguk. Apakah kamu mendapatkannya kembali? Gaudasan bertanya lagi. Aku mendapatkannya kembali. Luan menggaruk kepalanya dan berkata, tapi mereka hanya membiarkanku bergabung. Gaudasan sangat terkejut. Dia menepuk pundak Luan dan berkata, aku tidak berharap kamu benar-benar mendapatkannya kembali. Itu hanya tepat bagi Anda untuk bergabung. Selamat. Yang lain juga mengucapkan selamat kepadanya. Luan tersenyum, lalu menatap siswa lain dan bertanya, apa yang Guru Han katakan tadi? Soalnya, aku khawatir kamu tidak bisa mendengarnya, jadi aku datang untuk mencarimu. Big Mountain dengan cepat berkata, baru saja, Guru berbicara tentang cara melepaskan kekuatan asal langit. Sekarang, semua orang mencoba yang terbaik. Aku akan mengajarimu sekarang. Luan mengerutkan kening dan mendengarkan dengan cermat. Dia ingin tahu apakah orang dalam kabut hitam mengajarinya hal yang sama seperti yang diajarkan Guru Han kepadanya. Pertama, kita harus mencoba merasakan aliran Ki dalam tubuh kita. Anda akan menemukan bahwa Ki mengalir dari Dantian ke seluruh tubuh. Jadi, kita harus berkultivasi dengan Dantian sebagai pusatnya, merasakan kekuatan Dantian, dan melepaskan Ki. Gunung besar berkata dengan cepat, air liurnya beterbangan dan tangannya menari, takut Luan tidak akan mengerti. Dantian, Luan terkejut dan mau tidak mau menyela, bukankah itu hati? Di samping, Fuyu, yang matanya tertutup, membuka matanya dan menatap Luan dengan heran. Jantung, hati apa? Big Mountain tertegun. Kemudian, dia memukul kepala Luan dengan kecewa dan berkata, apakah kamu mendengarkan saya atau tidak? Aliran Ki di tubuhmu dimulai dari pusat energimu. Tentu saja, kamu harus mengolah pusat energimu. Luan mengerutkan kening dan mendengarkan penjelasan Big Mountain. Sebagian besar mirip dengan apa yang dikatakan orang dalam kabut hitam, kecuali hati dan dantian. Dan ini adalah poin paling mendasar. Salah satunya adalah mengolah hati, sementara yang lain mengolah dantian. Bagaimana bisa ada perbedaan yang begitu besar? Namun segera, Luan memilih untuk mempercayai orang di dalam kabut hitam. Lagi pula, dengan bimbingannya, dia bisa melepaskan roda takdir dengan sangat cepat. Selain itu, dia secara pribadi mengalami kekuatan roda takdir tadi malam. Tidak ada alasan baginya untuk tidak mempercayai orang dalam kabut hitam. Akhirnya, Big Mountain selesai mengulangi semua yang dikatakan gurunya. Dia sangat lelah sehingga dia harus menari dengan gembira. Melihat Luan, dia terengah-engah dan berkata, itu saja. Jika kamu tidak mengerti, tanyakan padaku. Luan menganggup dan memandangi orang-orang di sekitarnya yang sedang bekerja keras. Dia tidak bisa tidak bertanya, apakah ada yang melepaskan Sky Origin Force? Tidak sesederhana itu. Big Mountain menggelengkan kepalanya dan berkata, guruhan berkata bahwa melepaskan kekuatan asal langit untuk pertama kalinya bergantung pada bakat dan keberuntungan. Jika Anda cepat, Anda dapat berhasil dalam 2 hingga 4 jam. Jika Anda lambat, Anda bisa memakan waktu 10 hari hingga setengah bulan. Luan menganggup. Sepertinya dia tidak bisa melepaskan roda takdirnya terlalu cepat. Kalau tidak, itu akan menarik perhatian. Setelah mengatakan itu, Big Mountain dan yang lainnya juga mulai berusaha mati-matian. Luan mengalihkan pandangannya dan menoleh untuk melihat Fuyu. Melihat Fuyu sedang beristirahat dengan mata terpejam, dia berpikir sejenak dan bertanya, Apakah kamu tidak akan berlatih? Fuyu tidak menjawab. Sebaliknya, dia dengan lembut mengangkat satu jari. Kemudian, di bawah tatapan terkejut Luan, seberkas api tiba-tiba muncul dari jarinya. Angkatan asal langit, atau dirilis secara instan. Nyala api menyala. Selama proses tersebut, Fuyu bahkan tidak membuka matanya. Luan memandang Fuyu dengan kaget. Dia tidak bisa membantu tetapi mengambil napas dalam-dalam. Sepertinya teman sekamarnya sedikit terlalu kuat. Memikirkan hal ini, Luan merasa bahwa dia tidak bisa tertinggal terlalu jauh. Karena itu, dia menundukkan kepalanya dan bekerja keras untuk berlatih. Namun, setiap kali dia akan melepaskan roda takdirnya, dia akan berhenti dan mulai lagi. Dua jam. Empat jam. Segera, itu siang hari. Saat guru Han hendak mengumumkan akhir kelas, seseorang tiba-tiba berteriak. Saya melakukannya. Saya melakukannya. Semua orang tercengang dan dengan cepat berkumpul. Mereka melihat bahwa di telapak tangan culing, ada semburan cahaya. Ini benar-benar kekuatan asal langit. Sangat kuat. Dia benar-benar berhasil begitu cepat. Dia memang putri wali kota. Aku bahkan mendengar dia memiliki empat pilar cahaya. Petik 2. Petik 2. Semua orang berkumpul di sekitar culing. Bahkan guru Han berjalan mendekat dan tidak bisa menahan senyum. Bagus sekali. Kamu bisa melepaskan Sky Origin Force begitu cepat. Kamu akan segera menguasai tekniknya. Culing menganggupkan kepalanya dengan penuh semangat. Wajahnya penuh kegembiraan. Dia melihat pujian di sekelilingnya dan mengangkat kepalanya sedikit. Dia sama bangganya dengan seorang putri. Guru Han memandang culing dan tersenyum tipis. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Fuyu dan Luan yang berada di sudut. Siswa-siswa ini tidak mengetahui bakat satu sama lain, tetapi dia tahu. Yang terpilih dan lima pilar cahaya. Bagaimana mungkin mereka tidak berhasil. Namun, guru Han segera menemukan ada yang tidak beres. Semua siswa iri saat melihat culing telah berhasil melepaskan Sky Origin Force. Hanya mereka berdua yang tidak bereaksi. Dia masih anak-anak. Terlalu tidak dewasa. Memikirkan hal ini, guru Han akhirnya tertawa. Dia menggelengkan kepalanya dan pergi. Setelah guru Han pergi, lebih dari sepuluh orang meninggalkan kerumunan dan berjalan menuju Luan. Akhirnya, mereka berdiri di depan Luan. Luan sedang berlatih dengan kepala menunduk. Tiba-tiba, dia melihat banyak bayangan di depannya. Dia melihat ke atas. Ikut denganku. Zou Chengkun memandang Luan dengan dingin dan berkata, kecuali kamu ingin dipukuli di sini. 29. Mendengar kata-kata Zou Chengkun, Luan langsung mengerutkan kening. Di kejauhan, Gao Dasan, yang awalnya mengelilingi culing untuk melihat energi asal surga, melihat pemandangan ini dan matanya menyipit. Dia menepuk bahu Li Dong Shi dan melangkah mendekat. Apa yang sedang kamu lakukan? Sebelum Luan dapat berbicara, teriakan marah datang dari belakang Zou Chengkun. Suaranya sangat keras dan menarik perhatian banyak orang. Zou Chengkun mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat ke belakang. Teman-temannya juga berbalik dan melihat Gao Dasan memimpin tujuh atau delapan orang ke arah mereka. Gao Dasan dan yang lainnya langsung pergi ke sisi Luan dan memelototi Zou Chengkun, berteriak, Apa yang kamu inginkan sekarang? Apa yang kita inginkan? Zou Chengkun mencibir dan menatap Gao Dasan dengan jijik. Dua malam yang lalu, anak ini membuat kita berdiri sepanjang malam. Apa menurutmu kita akan membiarkannya begitu saja? Gao Dasan, apakah lukamu sudah sembuh? Anda, mata Gao Dasan melebar dan dia berkata dengan lantang, Jadi bagaimana jika lukaku sudah sembuh? Anda ingin membawa Luan pergi hari ini? Mustahil. Di belakangnya, Li Dongxi yang tinggi dan kurus juga maju selangkah dan berkata dengan lantang kepada Zou Chengkun dan yang lainnya, Kamu ingin bertarung. Mari kita selesaikan di sini. Kami akan menemani Anda sampai akhir. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang di sekitarnya menjadi tertarik. Zou Chengkun mengerutkan kening. Bertarung secara berkelompok di siang bolong, apalagi saat baru masuk Starfire Academy, sejujurnya dia tidak punya nyali untuk melakukannya. Tapi dia benar-benar tidak bisa mengerti. Dua malam lalu, Gao Dasan lebih suka dipukuli daripada kentut. Mengapa sepertinya dia makan bubuk mesiu hari ini? Tidak hanya Zou Chengkun, tetapi bahkan Luan memandang Gao Dasan dengan sedikit terkejut. Menurutnya, meskipun Gao Dasan adalah orang yang baik, dia kurang lebih adalah seorang pengecut. Dia adalah orang yang hanya peduli melindungi dirinya sendiri. Tapi, bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi begitu kuat? Gao Dasan dan Zou Chengkun saling memandang, tatapan mereka berbenturan. Nyatanya, Luan tidak tahu bahwa malam sebelumnya, kegigihannya di area tempering tubuh, dan keberaniannya tadi malam telah sangat merangsang kelompok anak malang ini. Mereka semua miskin, dan mereka bahkan beberapa tahun lebih tua dari Luan, tapi mereka bisa merasakan perbedaan besar antara mereka dan Luan. Terutama ketika Gao Dasan dipukuli pada malam sebelumnya, semua orang setuju untuk saling menjaga, tetapi hanya Luan yang bergegas maju. Ini membuat Li Dong Shi dan yang lainnya merasa malu. Tapi kali ini, mereka tidak akan mundur. Di akademi, semua orang adalah siswa, apa yang perlu ditakuti? Melihat Gao Dasan dan yang lainnya, wajah Zou Chengkun berubah. Melihat semakin banyak orang menonton, dia menggertakkan giginya dan berkata dengan dingin, Gao Dasan, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jangan lupa, meskipun Anda lulus dari sini, Anda masih harus mencari orang-orang kuat untuk diandalkan di Star Fiery City. Selama aku mengatakannya, siapa yang berani membawamu? Jangan mengancamku. Mountain mengerutkan kening, melambaikan tangannya dan berkata dengan marah, tidak ada tempat bagiku di Meteor Trail City. Paling-paling, aku hanya akan pergi ke kota lain. Selama saya menjadi guru surgawi, saya tidak perlu khawatir tidak dapat menemukan jalan keluar. Itu benar. Li Dong Shi juga berkata dengan lantang, jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah di sini. Kami akan menemanimu sampai akhir. Setelah mengatakan itu, orang-orang di belakangnya juga berteriak dengan marah. Luan berbalik untuk melihat kerumunan, dan perasaan hangat mengalir di hatinya. Bahkan Fuyu tidak bisa tidak melihat lagi. Pada akhirnya, tatapannya tertuju pada Luan, dan ada tatapan penuh arti di matanya. Sepertinya ancamanmu tidak terlalu berharga. Luan tersenyum, merentangkan tangannya, dan berkata kepada Zhou Chengkun, ada begitu banyak orang di sekitar. Apakah kamu yakin ingin melanjutkan? Zhou Chengkun mendengar ini dan melihat sekeliling. Memang, sudah ada banyak orang di sekitar. Tidak hanya mahasiswa baru, bahkan siswa dari kelas lain pun datang untuk menonton pertunjukan tersebut. Sangat bagus. Wajah Zhou Chengkun suram. Dia menganggup dan berkata dengan gigi terkatuk, Kalian sangat baik. Hari ini bukan waktu yang tepat. Kami akan bermain perlahan di masa depan. Kemudian, Zhou Chengkun berbalik dan berkata kepada orang-orang di belakangnya, Ayo pergi. Kemudian, orang kaya dan berkuasa memelototi Luan dan yang lainnya sebelum berbalik dan pergi. Gao Dasan dan yang lainnya memandang mereka dengan jijik. Hanya Luan yang sedikit mengernyit, memikirkan masa depan. Setelah Zhou Chengkun dan yang lainnya pergi, kerumunan itu perlahan bubar. Saat Luan dan yang lainnya hendak pergi, beberapa orang tiba-tiba menghalangi jalan mereka. Luan tercengang karena orang yang menghalanginya tidak lain adalah Culing. Melihat Culing, Luan sedikit mengernyit. Meskipun gadis ini sangat cantik, dia tidak memiliki kesan yang baik tentangnya. Alasannya sederhana. Itu karena apa yang terjadi di tepi sungai hari itu? Apa masalahnya? Luan bertanya. Gao Dasan dan yang lainnya di belakangnya juga memandang Culing dengan waspada. Lagi pula, status Culing sangat tinggi, dan Zhou Chengkun tidak bisa dibandingkan dengannya. Tidak bisakah aku mencarimu jika tidak ada apa-apa? Culing bertanya dengan senyum nakal. Saya sangat sibuk. Luan tidak membalas dengan senyuman. Sebaliknya, dia berkata dengan acuh tak acuh, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu. Setelah berbicara, Luan mengambil jalan memutar. Tunggu. Culing mengerutkan kening dan dengan cepat memanggil Luan. Melihat ekspresi tenang Luan, dia menekan amarah di hatinya dan berkata, Aku disini untuk memintamu bergabung denganku. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Bergabung denganmu, Luan mengerutkan kening. Dia ingat bahwa gadis ini telah memintanya untuk menjadi pelayannya pada malam sebelumnya. Omong kosong, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat bersaing dengan Zhou Chengkun? Culing mengerutkan kening dan berkata dengan sedih, Berapa banyak siswa di akademi yang ingin bergabung dengannya? Menyinggungnya sama dengan menyinggung setengah dari Star Fire Academy. Lebih penting lagi, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa keluarga Anda akan baik-baik saja? Selama dia mengucapkan kata itu, keluargamu akan mendapat masalah bahkan sebelum kamu lulus. Ketika Gao Dasan dan yang lainnya mendengar ini, wajah mereka menjadi jelek. Mereka bisa saja tidak takut, tetapi mereka tidak bisa tidak mengkhawatirkan keluarga mereka. Luan mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Culing benar. Ini juga alasan mengapa dia mengerutkan kening saat Zhou Chengkun pergi. Namun, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Siapa kamu? Apakah keluarga Anda lebih kuat dari Zhou Chengkun? Gao Dasan terkejut. Tanpa menunggu pihak lain berbicara, dia dengan cepat berbisik ke telinga Luan, namanya Culing. Dia putri wali kota. Wali kota. Luan menatap Culing. Pantas saja dia berani memandang rendah Zhou Chengkun. Kediaman wali kota adalah penguasa absolut. Tidak ada yang berani menentang mereka. Kenapa kamu membantu kami? Luan bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena aku lebih tertarik padamu. Culing akhirnya tersenyum lagi. Dia mencondongkan tubuh lebih dekat ke Luan dan berkata, Saya memiliki keinginan untuk menaklukkan orang-orang dengan integritas. Ditambah lagi, kinerja Anda dua hari ini cukup bagus. Jika Anda tunduk kepada saya, saya jamin masa depan Anda akan lancar. Kirim. Kerutan Luan semakin dalam. Melihat gadis sombong di depannya, dia tidak mengatakan sepatah katapun. Lu kecil, bisa bergabung dengan kediaman wali kota adalah sesuatu yang diinginkan oleh semua guru surgawi. Gao Dasan tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia dengan cepat berbisik ke telinga Luan, kamu juga seorang guru surgawi tingkat satu, tetapi perawatan kediaman wali kota dua kali lebih baik dari tempat lain. Lebih penting lagi, jika Anda keluar dan mengatakan bahwa Anda adalah anggota kediaman wali kota, semua orang harus menghormati Anda. Iya. Li Dong Shi mau tidak mau membuka mulutnya dan membujuk Luan, jika kau setuju dengannya, Zhou Chengkun tidak akan berani mencari masalah dengan kita. Kami juga bisa berkultivasi dengan damai di Akademi. Mengapa tidak? Iya. Yang lain juga datang ke telinga Luan untuk membujuk. Paling banyak, kamu bisa mengucapkan beberapa kata yang baik dan mendengarkan perintahnya. Bukankah ini sama di mana-mana? Petik 2. Petik 2. Fuyu berdiri di samping, dengan dingin menatap Luan di tengah kerumunan, tidak mengucapkan sepatah katapun. Jadi, apakah Anda ingin menjadi bawahan saya atau tidak? Melihat begitu banyak orang berbicara untuknya, Chu Ling mau tidak mau mengangkat kepalanya lebih tinggi lagi. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan dengan arogan meniru nada bicara Luan, aku sangat sibuk. Masih banyak hal yang harus kulakukan. Luan menoleh dan menatap Chu Ling yang berdiri di depannya. Namun, dia menggelengkan kepalanya. Kebetulan sekali, mata Luan sangat dalam. Dia mengepalkan tinjunya dan dengan tenang berkata, aku tidak ingin tunduk pada siapapun lagi. 30. Kata-kata ini datang dari lubuk hati Luan. Setelah menjadi budak selama 12 tahun dan mengalami perlakuan terendah, Luan tidak ingin kembali ke kehidupan sebelumnya. Meski menjadi konsekrator kedengarannya bagus, dia tidak mau melakukannya lagi. Namun, saat dia mengatakan ini, wajah Chu Ling menjadi jelek. Bahkan Gaudasan dan yang lainnya juga sama. Anda, Anda, Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Chu Ling mengarahkan jari rampingnya ke Luan. Dia sangat marah sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas. Kamu benar-benar menerima kebaikanku begitu saja. Biarkan saja Zhou Chengkun mempermainkanmu sampai mati. Siapa yang peduli padamu? Setelah dia selesai berbicara, Chu Ling sangat marah sehingga dia berbalik dan pergi dengan langkah besar, mengabaikan Luan. Melihat Chu Ling pergi, Luan merasa agak tidak berdaya di dalam hatinya dan tertawa getir. Jika menyinggung Zhou Chengkun sama dengan menyinggung setengah dari Starfire Academy, maka menyinggung Chu Ling sama dengan menyinggung seluruh Starfire City. Memikirkan hal ini, Luan merasa tidak berdaya. Dia berbalik dan berkata kepada Gaudasan dan yang lainnya, Maaf. Saya benar-benar tidak ingin melayani siapapun lagi. Adapun keluarga Anda, saya akan mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Zhou Chengkun dan mengatakan kepadanya bahwa Anda tidak ada hubungannya dengan saya. Yang mereka benci adalah aku. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Setelah mengatakan ini, Luan tersenyum dan menepuk Pundak Gaudasan. Aku akan kembali ke asrama dulu. Luan berbalik dan pergi. Setelah mengambil dua langkah, dia menyadari bahwa Fuyu masih berdiri di samping dan menatapnya. Dia berjalan mendekat dan berkata, ayo kembali ke asrama bersama. Fuyu berpikir sejenak dan mengangguk. Tanda pisah, tanda pisah. Makan siang disuguhi oleh Fuyu lagi. Luan mengingat ini di dalam hatinya. Karena orang tuanya berkata bahwa mereka yang dapat membantu Anda di masa-masa tersulit Anda layak untuk Anda syukuri seumur hidup. Setelah makan siang, Luan tidak pergi kemana-mana. Dia kembali ke kamarnya dan tidur. Dia tidak tidur sama sekali tadi malam. Setelah berlari sepanjang malam, dia benar-benar lelah. Berbaring di tempat tidur, rasa kantuk melanda dirinya dan dia dengan cepat tertidur. Tentu saja, alasan terpenting mengapa dia ingin tidur adalah karena dia telah melihat orang dalam kabut hitam. Benar saja, seperti yang dikatakan orang dalam kabut hitam, ketika Luan tertidur dan datang ke dunia yang gelap ini lagi, orang dalam kabut hitam perlahan berkumpul dari kegelapan di sekitarnya dan menatapnya. Kamu melakukannya dengan baik tadi malam. Orang dalam kabut hitam memandang Luan, suaranya samar-samar bergema. Untuk dapat membunuh Wonder Beast tingkat pertama, itu bukan hanya keberuntungan. Luan mengangguk. Dia tidak ingin membahas topik ini lebih jauh dan berkata, saya menyinggung banyak orang hari ini. Pria dalam kabut hitam menutup matanya selama dua detik sebelum membukanya dan bertanya, jadi, itu sebabnya aku ingin cepat meningkatkan kekuatanku. Luan mengerutkan kening dan berkata, meskipun saya tahu prinsip merusak sesuatu melalui antusiasme yang berlebihan, apakah ada cara lain untuk meningkatkan kekuatan saya secepat mungkin? Iya, pria berkabut hitam itu menjawab dengan singkat. Mata Luan berbinar dan dia dengan cepat bertanya, bagaimana saya melakukannya. Sebelum menjawab pertanyaan Anda, saya perlu menanyakan sesuatu kepada Anda. Apakah Anda tahu perubahan seperti apa yang harus dilalui seseorang untuk menjadi seorang guru surga? Pria berkabut hitam itu tidak menjawab. Sebaliknya, dia menatap Luan dan bertanya perlahan. Luan mengerutkan kening dan mulai berpikir serius. Jika itu adalah pelepasan kekuatan asal surga, bahkan kekuatan asal surga tingkat lima dapat dilepaskan secara instan. Dikatakan bahwa seseorang juga dapat mempelajari seni surga dalam jumlah tertentu. Aku tidak tahu. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata jujur. Pria dalam kabut hitam tersenyum dan berkata dengan suara penuh perubahan, ini sangat sederhana. Ini adalah proses mengubah tubuh orang biasa sepenuhnya. Jika itu hanya melepaskan kekuatan asal surga atau roda takdir, maka orang biasa masih memiliki kesempatan untuk membunuh seorang guru surga. Lalu mengapa seorang guru langit begitu kuat sehingga orang biasa tidak berani memiliki niat membunuh? Itu karena tubuh mereka sudah berbeda dengan orang biasa. Pria dalam kabut hitam perlahan menjelaskan, ini adalah proses tempering tubuh. Tidak peduli metode apa yang digunakan untuk meredam tubuh dan membuatnya lebih kuat. Pada akhirnya, seluruh tubuh bisa menjadi pembawa pelepasan kekuatan asal surga, bukan hanya sepasang tangan. Dengan kata lain, jika kamu dapat melepaskan roda takdir dari bagian manapun dari tubuhmu, itu berarti kamu telah menjadi master surga level 1. Luan mendengarkan pria berkabut hitam itu dengan hati-hati. Setelah berpikir dengan serius, dia berkata, Jadi jika saya ingin meningkatkan kekuatan saya dengan cepat, jalan pintas tercepat adalah pergi ke tempat pengerasan tubuh. Itu benar. Pria berkabut hitam itu tersenyum dan bertanya, bisakah kamu menahan rasa sakit seperti itu? Aku telah mengalami banyak hal yang lebih menyakitkan dari itu. Luan sedikit mengernyit dan berkata, Tapi kau akan selalu pingsan. Pria berkabut hitam itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Terakhir kali, kamu bertahan selama 5 menit dan kemudian beristirahat selama setengah hari. Metode kultivasi semacam ini hanya membuang-buang waktu. Luan mengerutkan kening dan berkata setelah berpikir, Lalu setiap kali aku akan pingsan, Aku akan berlari keluar dan beristirahat sebentar sebelum masuk lagi. Kemauan seseorang terbatas. Anda tidak bisa mendapatkan kemauan sebanyak yang Anda inginkan. Berapa banyak kemauan yang dapat Anda pulihkan dalam waktu istirahat singkat? Pria dalam kabut hitam itu menggelengkan kepalanya lagi. Lalu apa yang harus aku lakukan? Luan depresi. Dia tidak bisa melakukan ini dan itu. Bagaimana dia bisa berkultivasi dengan cepat? Pria dalam kabut hitam memandangi wajah frustrasi Luan dan tidak bisa menahan tawa. Dia berkata, Izinkan saya bertanya, Apa hal yang membantu Anda meredam tubuh Anda alih-alih meredam tubuh? Benda apa? Luan tercengang dan menjawab, Itu adalah api yang menyulut hati. Apa api terkuat? Pria berkabut hitam itu bertanya sambil tersenyum. Tubuh Luan bergetar dan dia menyadari sesuatu. Dia dengan cepat bertanya, Maksudmu api suci surga kesembilanku dapat menekan api pemicu hati. Itu benar. Pria dalam kabut hitam puas dengan reaksi Luan dan berkata, Tetapi saya tidak mengatakan bahwa Anda harus menggunakan api pemicu hati untuk meredam tubuh Anda. Saya mengatakan bahwa ada banyak cara untuk meredam tubuh. Luan tercengang ketika mendengar ini, dan kemudian dia berkata dengan hormat, Tolong bimbing aku. Melihat ini, Pria dalam kabut hitam tersenyum dan berkata dengan ringan, Api pemicu jantung sebenarnya adalah jenis api khusus. Itu dapat menembus ke dalam tubuh tanpa melukai organ dalam. Itu dapat menyebabkan api pemicu jantung membakar organ dalam untuk mencapai tujuannya. Namun, ada juga kelemahan untuk melakukan ini. Yaitu, tubuh yang ditempa oleh api jantung, terlepas dari apakah itu tubuh atau tahap asal langit, sudah ada beberapa atribut api di atasnya. Dengan kata lain, yang terbaik adalah menumbuhkan bentuk api di masa depan. Tentu saja, tidak hanya hard igniting flame, tetapi cara lain untuk mengeraskan tubuh juga memiliki masalah ini. Oleh karena itu, di setiap sekte, ada lima tempat berbeda untuk mengeraskan tubuh untuk dipilih orang. Tapi akademi ini terlalu kecil, jadi hanya bisa memiliki satu. Dan kamu, pria berkabut hitam itu akhirnya memandang Luan dan berkata, kamu memiliki dua roda takdir, jadi kamu tidak bisa menggunakan hanya satu cara untuk meredam tubuhmu. Kamu perlu meredam tubuhmu dengan api dan air pada saat yang bersamaan. Apa yang harus saya lakukan? Luan bertanya dengan serius. Ini sangat sederhana. Api suci surga ke-9 dan deep ice di tubuhmu adalah hal terbaik untuk temper tubuh. Efek setelah temper tubuh akan menjadi yang paling murni dan paling sempurna di dunia. Pria dalam kabut hitam itu tersenyum dan berkata, aku akan membantumu meredam tubuhmu. Tapi prosesnya akan lebih menyakitkan daripada hard igniting flame. Tidak masalah. Luan mengerutkan kening dan segera berkata, selama aku bisa meningkatkan kekuatanku, sedikit rasa sakit bukanlah apa-apa. Melihat Luan begitu bertekad, senyum pria dalam kabut hitam itu berangsur-angsur menghilang. Seorang anak berusia 12 tahun bisa begitu gigi sehingga tidak ditentukan oleh bakat sama sekali. Ini membuatnya semakin percaya diri pada bocah ini. Meskipun kamu sedang tidur sekarang, kamu masih bisa merasakan sakit yang tak tertandingi saat aku meredam tubuhmu. Anda harus mencoba yang terbaik untuk menanggungnya di depan saya, karena begitu Anda tidak tahan dan pingsan, Anda akan bangun. Pria berkabut hitam itu berkata dengan serius, saat itu, tidak akan mudah bagimu untuk tertidur lagi ketika seluruh tubuhmu kesakitan. Oke, Luan menganggup dengan keras dan berkata, kali ini, aku tidak akan pingsan. Pria dalam kabut hitam tidak berbicara lagi. Sebaliknya, dia perlahan mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke Luan. Dong dong. Seketika, Luan merasakan jantungnya bergetar hebat, seolah ada sesuatu yang terbangun. Dong dong. Ada getaran hebat lainnya. Kemudian, Luan merasakan arus yang sangat panas dan arus yang sangat dingin mengalir dari kedua sisi hatinya. Dalam sekejap, mengikuti detak jantungnya, dua kekuatan mengalir ke seluruh tubuhnya. Dingin dan panas menyatu seolah-olah ada di mana-mana. Mata Luan melebar seketika. Apakah ini dingin atau panas? Luan tidak tahu, tapi dia tidak punya waktu untuk mengatakannya, karena tidak peduli yang mana, itu membuatnya merasa sangat sakit. Ah. Hampir seketika, Luan tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di tanah dan berteriak. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.